Tidak bagus, serang musuh. Saat ini, lebih banyak orang mulai bereaksi. Namun, saat mereka bereaksi, semuanya sudah terlambat. Untuk sesaat, formasinya berantakan. Hanya beberapa orang, yang dalam keadaan siaga tinggi, yang pertama bereaksi pada saat ini dan terjun ke dalam pertempuran. Energi esensi sejati tiba-tiba melonjak, Wang Chen mengeluarkan raungan marah, bangkit dari tanah, dan ekspresinya langsung menjadi serius. Wang Chen sangat jelas bahwa pada saat ini, penilaian putaran pertama telah tiba. Jika bukan karena personel penilai, dengan kekuatan orang tua yang memimpin tim, mustahil baginya untuk tidak memperhatikan orang-orang ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghadapi salah satu lawannya. Menghadapi Wang Chen, lawan ini mempertahankan kekuatan tempur seorang seniman bela diri tahap sembilan raja, terlibat dengan Wang Chen. Untuk sesaat, Wang Chen sama sekali tidak dirugikan. Dalam situasi pembukaan delapan gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen saat ini dengan kekuatan seniman bela diri raja tahap enam sama sekali tidak dirugikan melawan seniman bela diri raja tahap sembilan. Faktanya, dia bahkan memiliki sedikit keuntungan. Jika bukan karena orang yang sesekali meningkatkan kekuatannya untuk menahan beberapa gerakan berbahaya, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Di pihak Wang Chen, dia telah memperoleh beberapa keuntungan dan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Namun di sisi lain, di antara lebih dari lima puluh orang yang hadir, tak banyak yang bisa diunggulkan. Selain beberapa seniman bela diri kaisar yang mengandalkan kekuatan luar biasa mereka untuk meraih keunggulan, seniman bela diri raja tahap sembilan dan tahap delapan biasa, selain mereka yang bersiaga tinggi, tertangkap basah oleh serangan diam-diam ini dan tampak seperti itu. Menjadi bingung. Bahkan, beberapa ahli bela diri bahkan memilih mundur atau kabur saat menghadapi lawan yang kuat. Begitu mereka berada dalam kekacauan, mereka kehilangan semua pikiran untuk melawan. Adegannya berantakan, dan pertempuran berlangsung sangat cepat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, lebih dari sepuluh orang berhasil dikendalikan. Pemandangannya kacau balau seperti sepiring pasir lepas. Baiklah, ini berakhir di sini. Akhirnya, pertempuran berangsur-angsur menjadi tenang, dan pertempuran itu akan segera berakhir. Kurang dari 20 orang masih melakukan perlawanan di arena. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar dari arena. Orang yang mengatakan ini secara mengesankan adalah orang tua yang memimpin tim. Mendengar perkataan lelaki tua itu, orang-orang yang tiba-tiba muncul dan menyergap tim berhenti dan mundur ke samping. Memang benar, orang-orang ini adalah orang-orang yang telah diatur oleh Akademi Macan Putih untuk menilai mereka. Memikirkan hal ini, semua orang merasakan sedikit kegelisahan di hati mereka. Terutama para seniman bela diri yang sedang dikendalikan, wajah mereka dipenuhi rasa malu. Raja Langkah Kedelapan, Raja Langkah Kesembilan. Inilah tantangan yang Anda hadapi. Namun, lihat sendiri hasilnya. Melihat pemandangan yang kacau itu, lelaki tua itu mengerutkan kening dan berteriak ke arah kerumunan. Baiklah, mereka yang baru saja dikendalikan, perjalananmu ke Akademi Macan Putih telah berakhir. 18 orang yang bertahan sampai akhir akan terus menuju Akademi Macan Putih. Orang tua itu tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk berbicara dan langsung mengumumkan. Hua! Keributan terjadi segera setelah dia selesai berbicara. Senior, tolong beri kami kesempatan lagi. Guru! Tuan! Ini! Sesaat kemudian, orang-orang yang dikendalikan tadi memohon dengan panik. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa setelah 10 hari damai dan nyaman, tiba-tiba akan ada pemeriksaan seperti itu. Terlebih lagi, ujian ini menyebabkan mereka kehilangan semua harapan untuk masuk Akademi Macan Putih, dan menyebabkan semua persiapan mereka selama setahun terakhir menjadi sia-sia. Memikirkan hal ini, wajah semua orang menjadi pucat dan terlihat sangat pahit. Sebagai seniman bela diri yang luar biasa, Anda harus selalu menjaga kewaspadaan mutlak. Ini adalah ujian mendadak, ini menguji kemampuan tempur dan kemampuan beradaptasi Anda di tempat. Akademi Macan Putih kami menekankan pada kemampuan bertarung. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, percuma jika Anda tidak memiliki kemampuan bertarung yang cukup. Mendengar permohonan orang-orang ini, lelaki tua itu mengerutkan kening dan berbicara dengan dengusan acuh-ta'acuh. Jelas sekali, tes ini adalah tes satu kali dan tidak akan diberikan kesempatan lagi. Tidak ada yang salah dengan ini. Untuk ujian seperti itu, bisa dibayangkan Akademi Macan Putih pasti berusaha keras. Mengapa ada yang lain? Yang mereka inginkan adalah efek mendadak ini. Dalam keadaan seperti itu, permohonan semua orang ditolak tanpa ampun. Atas permintaan orang tua itu, sertifikat orang-orang ini segera diambil kembali. Perjalanan mereka ke Akademi Macan Putih tahun ini telah berakhir. Dari 50 orang lebih, hanya 18 orang yang mampu melanjutkan perjalanannya. Hal ini menyebabkan Wang Chen tidak bisa menahan nafas. Hampir 2 per 3 dari tingkat eliminasi. Seberapa mengerikankah ini? Setelah sertifikat mereka diambil kembali, wajah para seniman bela diri itu langsung menjadi pucat dan mereka duduk tak bernyawa di tanah. Suasananya sangat sunyi. Melihat ini, Wang Chen juga menghela nafas kerasnya ujian Akademi Macan Putih. Untuk sesaat, dia hanya bisa menghela nafas. Kalau dipikir-pikir, mereka pasti pernah menghadapi situasi seperti itu. Orang lain juga mengalami situasi yang sama. Setelah babak penyisihan ini, tidak diketahui berapa banyak impian orang untuk memasuki Akademi Macan Putih yang akan hancur. Terutama mereka yang berada pada kelompok usia terpinggir. Terutama para seniman bela diri yang berusia 20 tahun. Tahun depan, mereka akan berusia 21 tahun. Pada saat itu, memasuki Akademi Macan Putih akan lebih sulit seratus atau bahkan seribu kali lipat. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada orang-orang ini. Pada hari kedua, mereka melanjutkan perjalanan, namun rombongan telah menyusut banyak. Dari kelompok yang semula berjumlah lebih dari 50 orang, hanya 18 yang tersisa. 30 orang yang tersisa diberhentikan dari kelompok pada pagi hari, dan diizinkan kembali ke rumah mereka masing-masing. Dengan pelajaran dari tadi malam, dan secara pribadi menyaksikan kerasnya ujian Akademi Macan Putih, tidak ada yang berani menurunkan kewaspadaan mereka saat ini. Sepanjang perjalanan, setiap orang memusatkan energi mentalnya ke kondisi puncaknya, siap menghadapi segala bahaya yang mungkin muncul. Wang Chen tidak terkecuali. Dalam lima hari ke depan, kelompok itu bisa dikatakan telah bergerak sekuat tenaga. Mungkin mereka merasa tes seperti ini saja sudah cukup. Oleh karena itu, mereka tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Hanya ketika mereka tiba di gerbang kota-kota Macan Putih barulah semua orang menghela nafas lega. Setiap orang dapat dengan jelas melihat jejak ekspresi santai dan beruntung di wajah masing-masing. Lima belas hari, setelah lima belas hari terburu-buru dan serangan mendadak malam itu, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di kota Macan Putih. Seratus meter di depan mereka, tembok kota-kota Macan Putih yang mengjulang tinggi dan megah sepertinya terus-menerus memancarkan aura sombong. Di luar kota, orang-orang datang dan pergi, membuatnya sangat ramai. Meskipun mereka berdiri di luar kota, saat ini, Wang Chen dan yang lainnya masih bisa mendengar suara-suara yang datang dari dalam kota. Kota Macan Putih, kota terbesar di Provinsi Barbarian, terletak di sisi paling barat Provinsi Barbarian. Ini adalah kota paling terkenal di Provinsi Barbarian. Bukan hanya karena kota terbesarnya, tetapi juga karena Akademi Macan Putih, yang terkenal di seluruh Provinsi Barbarian, dan bahkan seluruh sembilan prefektur, terletak di sini. Tentu saja, ada juga salah satu klan terkuat di Benua Tengah di sini, Klan Bai. Klan Bai dari kota Macan Putih adalah salah satu penguasa di Benua Tengah, dan juga dikenal sebagai penjaga sisi barat Benua Tengah. 10.000 tahun yang lalu, kota Macan Putih merupakan penghalang terhadap suku Barbar di perbatasan barat. Penghalang ini telah melindungi Benua Tengah selama 1.000 tahun. Klan Bai telah menggunakan seluruh kekuatan dan darah mereka untuk melindungi Benua Tengah. Berapa banyak jiwa mati yang mereka tinggalkan di sini. Oleh karena itu, sejarah kota Macan Putih menjadi salah satu alasan utama mengapa kota ini terkenal. Ayo, masuk kota. Akhirnya, setelah berdiri di luar beberapa saat, lelaki tua itu berkata kepada orang banyak. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia memimpin kelompok itu ke kota Macan Putih. Ketika mereka tiba di pintu masuk kota Macan Putih, semua orang dapat dengan jelas merasakan aura mulia mengalir ke arah mereka. Itu adalah aura yang telah dibersihkan oleh angin, hujan, dan darah. Itu membuat mereka merasa seperti mereka menantikannya. Saat ini, kota Macan Putih sedang ramai dengan kebisingan. Orang-orang datang dan pergi di jalanan. Itu adalah lautan manusia, dan sangat bising. Suara orang-orang yang menjual dagangannya dan teriakannya berpadu menjadi satu. Seberapa makmurkah hal itu? Sebagai perbandingan, kota Tianfeng di kerajaan Tianfeng di perbatasan utara tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kota Macan Putih. Seperti yang diharapkan dari klan Bai, kota ini memang merupakan kota paling makmur di Provinsi Barbarian. Setelah memasuki kota Macan Putih, Wang Chen sepenuhnya merasakan luasnya kota Macan Putih. Sore harinya, mereka hanya berjalan melewati sebagian kecil kota Macan Putih. Dari percakapan orang-orang di sampingnya, Wang Chen dapat memahami skala kota Macan Putih. Kota Macan Putih terbentang hampir 100 km dan mencakup area seluas lebih dari 7.000 km persegi. Sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa ada lebih dari 20 juta orang yang tinggal di kota Macan Putih. Termasuk karavan dan turis, ada lebih dari 20 juta orang yang tinggal di kota Macan Putih setiap hari. Data mengerikan macam apa ini? Kota sebesar itu setara dengan lebih dari 2 per 3 kerajaan Tianfeng. Dibandingkan dengan kota Macan Putih, kota Tianfeng dan kota Dosa hanyalah setetes air di lautan. Mereka tidak layak untuk disebutkan. Setelah berbaris di sore hari, rombongan tiba di Akademi Junior Akademi Macan Putih di kota Macan Putih. Akademi Macan Putih tidak hanya merekrut siswa setiap tahunnya. Selain siswa tingkat lanjut, mereka juga memiliki Akademi Junior. Namun, Akademi Junior Akademi Macan Putih terletak di kota Macan Putih, sedangkan Akademi Lanjutan dikatakan berlokasi di pegunungan luas di luar kota Macan Putih. Akademi Junior Akademi Macan Putih terbuka untuk siswa berusia antara 10 dan 16 tahun. Ini terutama merekrut siswa dari kota Macan Putih. Proses rekrutmen Akademi Junior jauh lebih sederhana. Setiap tahun, ia merekrut 2.000 siswa. Di antara mereka, lebih dari seribu berasal dari kota Macan Putih. Sebenarnya bukan hanya Akademi Macan Putih yang memiliki Akademi Junior. Faktanya, di Provinsi Barbarian, setiap kota memiliki Akademi Junior yang sebagian besar merekrut siswa dari rakyat jelata. Hal ini memungkinkan orang-orang berbakat, yang merasa kesulitan mempelajari energi asal sejati dan keterampilan bela diri, untuk masuk. Di antara mereka, Akademi Macan Putih di kota Macan Putih tentu saja yang paling terkenal. Lagi pula, ada Akademi Macan Putih dan Akademi Lanjutan di sini. Jika seseorang bisa masuk Akademi Junior, akan lebih mudah untuk masuk Akademi Lanjutan. Konon setiap tahun, kuota Akademi Macan Putih untuk Akademi Junior saja mendekati 200 orang. Namun di seluruh Provinsi Barbarian, hanya ada seribu orang. Perbedaannya bisa dilihat. Di Akademi Macan Putih, persyaratan untuk lulus sebagai siswa Akademi Junior sangat sederhana. Seseorang hanya perlu mencapai tingkat artis bela diri terhormat tingkat menengah untuk lulus. Yang berprestasi akan dapat berpartisipasi dalam ujian Akademi Lanjutan. Dibandingkan dengan 2.000 orang, terlihat betapa mudahnya memilih 200 orang. Ini juga salah satu alasan mengapa Akademi Junior Akademi Macan Putih juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang memeras otak mereka. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya melangkah ke tanah suci ini. 842. Akademi Dasar Macan Putih Sungguh Luas. Di sini, seseorang bisa merasakan aura seni bela diri yang kuat. Di dalam Akademi, para siswa sudah berlibur. Namun, hari ini tidak sepi sama sekali. Sebaliknya, sisi ini dipenuhi kebisingan dan kegembiraan. Ini karena yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang dipilih dari berbagai tempat di Provinsi Barbarian untuk mengikuti babak final ujian Akademi Lanjutan Macan Putih. Ketika Wang Chen dan yang lainnya tiba, sudah ada ribuan orang berkumpul di sini. Orang-orang ini adalah para elit yang berkumpul dari berbagai kota di Provinsi Barbarian. Dua kelompok orang lainnya yang berangkat dari Sanfal City bersamaan dengan Wang Chen dan sisanya juga tiba di sini pagi ini. Saudara Yan Chen. Saat mereka tiba di Akademi Macan Putih dan menetap, suara Lan Menghan datang dari pintu asrama. Berbalik, dia melihat Lan Menghan berdiri di pintu dengan ekspresi pendiam. Wajah kecilnya memerah dan dia memiliki senyuman di wajahnya. Ada bekas keringat di dahinya. Jelas sekali dia telah berlari jauh-jauh ke sini. Melihat Lan Menghan, Wang Chen juga menghela nafas panjang. Sudut mulutnya sedikit melengkung untuk memperlihatkan sedikit senyuman. Gadis kecil ini, seperti yang kuduga, tidak mengecewakanku. Mereka berhasil sampai di kota Macan Putih. Kemunculan Lan Menghan seketika membuat pria lain yang tinggal satu asrama dengan Wang Chen heboh. Dia memandang Wang Chen dengan wajah penuh ambiguitas. Saudara Yan Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Memasuki ruangan, Lan Menghan memandang Wang Chen dan berkata dengan penuh semangat. Mem, bagaimana keadaanmu? Wang Chen bertanya sambil tersenyum. Saudara Yan Chen, kamu tidak tahu, tetapi beberapa hari yang lalu, kami tiba-tiba mengadakan pemeriksaan di sini. Kami disuruh berpencar menjadi beberapa kelompok untuk membasmi beberapa bandit di sekitar. Pada akhirnya, kami bertarung dengan sekelompok besar bandit dan lebih dari sepuluh orang tewas. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Lan Menghan meredup sesaat sebelum dia menghela nafas. Lebih dari sepuluh orang tewas. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Mendengar hasil ini, Wang Chen pun terkejut. Ia tidak menyangka pemeriksaan mereka akan seperti ini. Hidup dan mati hanyalah garis tipis. Bagi orang seusianya, itu masih agak kejam. Tidak apa-apa, senang kamu ada di sini. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghibur. Ya, konon operasi seperti itu akan dilakukan setiap tahun. Dimanapun rekrutmen Akademi Macan Putih lewat, jika ada bandit atau kelompok bandit, mereka akan meminta agar mereka dimusnahkan. Kami memusnahkan lima kelompok bandit kali ini. Namun, dalam pertempuran tersebut, banyak orang yang tewas dan banyak yang terluka. Banyak orang juga tersingkir. Lebih dari 90 orang dari Sanfal City berangkat. Ditambah orang-orang dari dua kota lainnya, kami memiliki total lebih dari 280 orang. Namun, pada akhirnya lebih dari 40 orang tewas. Termasuk mereka yang tersingkir, ada kurang dari 150 orang yang berhasil mencapai kota Baihu. Lan Menghan menghela nafas dengan emosi. Jelas sekali, setelah mengalami banyak hal, Lan Menghan telah tumbuh dewasa. Dari 280 peserta, kurang dari 150 yang tersisa di kota Macan Putih. Hampir setengah dari mereka telah tersingkir. Dibandingkan dengan tim Wang Chen, ini tidak seberapa. Bagaimanapun, dua per tiga dari tim Wang Chen telah tersingkir. Tes akhir akan diadakan dalam tiga hari. Berkultivasi dengan baik beberapa hari ini dan sesuaikan kondisi Anda sebaik mungkin. Setelah menghela nafas, Wang Chen memandang Lan Menghan dan mengingatkannya. Karena mereka sudah sampai sejauh ini, sayang sekali jika mereka tersingkir. Dengan kekuatan Lan Menghan, dia percaya bahwa selama dia berhati-hati, tidak akan ada masalah. Iya tentu saja, Lan Menghan tersenyum. Setelah tinggal di tempat Wang Chen beberapa saat, Lan Menghan, dibawah bujukan Wang Chen, akhirnya menghilangkan gagasan untuk pergi bersama Wang Chen untuk bersenang-senang. Dia kembali berkultivasi dan mempersiapkan ujian akhir. Melihat Lan Menghan pergi, senyuman tipis terlihat di sudut mulut Wang Chen. Gadis kecil ini sangat penurut. Berinteraksi dengannya memberinya perasaan yang sangat nyaman. Hei, saudaraku, kamu dipanggil Yan Chen, kan? Setelah Lan Menghan pergi, pria yang untuk sementara berada di asrama yang sama dengan Wang Chen datang dan menyapannya dengan senyuman. Aku Chang Ye, Chang yang tak terbatas, malam di malam hari. Mudah diingat? Bukan. Saat berikutnya, pria itu menambahkan. Baiklah, aku akan mentraktirmu siang ini. Ayo kita keluar makan siang. Aku akan membawamu mencari beberapa gadis nanti. Saudaraku, Kota Macan Putih adalah separuh rumahku. Saya sangat akrab dengannya. Layanan satu atap, saya akan menanggung semuanya. Bagaimana dengan itu? Ada banyak gadis cantik di Kota Macan Putih. Melihat Wang Chen tidak berbicara, Chang Ye terus menambahkan. Wajahnya penuh kegembiraan dan kesengsaraan. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen memutar matanya. Sekilas, pria ini jelas merupakan orang yang ceria dan pandai berkomunikasi. Dia adalah seorang seniman bela diri dari Sunrise City. Dia dan Wang Chen dianggap telah bepergian bersama. Sepanjang jalan, dialah yang paling banyak bicara dan paling lincah. Dia bisa dianggap sebagai orang paling bahagia di tim. Selain itu, kekuatannya sangat tirani, mencapai tingkat kaisar seniman bela diri. Dia adalah salah satu dari sedikit tokoh dikdaya kaisar bela diri di tim. Tidak perlu, aku harus mempersiapkan ujian dalam tiga hari. Memikirkan hal ini, Wang Chen menolak niat baik pihak lain. Yah, jangan, ini hanya ujian. Jika saatnya tiba, ayo pergi bersama, sedikit banyak saya bisa membantu Anda sedikit. Juga, saudaraku, untuk bisa memasuki tahap terakhir ujian dengan kekuatan artis bela diri kaisar peringkat 6, itu tidak mudah. He he. Kalau tidak salah, kamu adalah orang terkenal di Sanfal City yang mengalahkan kaisar bela diri peringkat 7 dan bahkan kaisar bela diri peringkat 8 dengan kekuatan artis bela diri kaisar peringkat 1, bukan? Saya tidak berharap Anda menjadi artis bela diri kaisar peringkat 6 sekarang. Nah, kamu telah menyembunyikan kekuatanmu, bukan? Cek cek cek, apakah kamu masih perlu mengkhawatirkan hal itu? Saudaraku, katakan sejujurnya, berapa banyak lagi kekuatan yang kamu sembunyikan? Mendengar perkataan Wang Chen, pria itu memutar matanya dan bertanya pada Wang Chen dengan ekspresi misterius. Kata-katanya mengejutkan Wang Chen, dia tidak menyangka dia tahu banyak tentang Sanfal City. Sepertinya dia mengetahuinya dari orang-orang di Sanfal City, kan? Pada saat ini, melihat pria ini, Wang Chen tiba-tiba mendapat kesan yang baik tentang dia. Perasaan yang diberikan orang ini padanya sangat mirip dengan Siang Kiankan. Meskipun Siang Kiankan memiliki kepala yang gemuk dan telinga yang besar, dan pria ini bahkan sedikit kurus dan lemah, kepribadian mereka sangat mirip. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Kami masih belum tahu tes apa yang akan dilakukan. Kita akan membicarakannya nanti. Wang Chen tersenyum pahit. Saudaraku, kamu harus bertanya padaku tentang ini. Dengan saya di sini, Anda tidak perlu khawatir tidak mengetahui isi tesnya. He he, baiklah, anggaplah ini sebagai hadiah dariku untukmu karena kita berteman. Izinkan saya memberitahu Anda ujian apa yang akan dilakukan kali ini. Jika itu orang lain, mereka bisa melupakan mengetahuinya tanpa setidaknya seribu atau delapan ratus koin emas. Pria itu cemberut dan berkata dengan penuh semangat. Setelah itu, dia melihat sekeliling dan mendekat ke telinga Wang Chen. Ujian kali ini, jika tidak ada kecelakaan, harusnya menjadi tantangan yang harus dilewati. Ya, mari kita berjalan sendiri ke White Tiger Institution. Akan ada penyergapan dan bahaya terus-menerus di sepanjang jalan. He he, hanya mereka yang dapat berjalan ke perguruan macan putih yang memiliki kualifikasi untuk masuk perguruan macan putih. Di antara mereka, sejumlah besar orang pasti akan tersingkir. Saat itu, akan ada sekitar seribu orang. Jika masih ada lagi, mereka akan dieliminasi dalam prosedur terakhir. Jangan khawatir, saya sudah melakukan penelitian saya. Jika waktunya tiba, Anda bisa mengikuti saya. Saya punya jalan pintas yang hanya diketahui sedikit orang. Suara Chang Yeh sangat lembut, seolah takut didengar orang lain. Mendengar kata-katanya, Wang Chen tertegun dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang ini sangat mirip dengan Siang Kiankan, dia bahkan menjual informasi. Namun, dia tidak mengetahui kebenaran informasinya. En, terima kasih. Meskipun dia tidak mengetahui kebenaran informasinya, Wang Chen tetap berterima kasih padanya. Melihat pria ini, dia merasakan keakraban. Seolah-olah dia bisa melihat bayangan Siang Kiankan. Yah, apakah kamu akan keluar? Chang Yeh menarik Wang Chen, ingin pergi bersamanya. Tidak pergi, saya harus berkultivasi. Wang Chen tersenyum. Kamu masih tidak pergi. Tidak mungkin, aku sudah memberimu informasinya. Huh, mendengar kata-kata Wang Chen, Chang Yeh tersenyum pahit. Setelah beberapa saat, dia berkata, lupakan saja, saya akan berkultivasi nanti. Jika waktunya tiba, saya akan membawa Anda ke kota macan putih untuk bermain. Saya dibesarkan di sini ketika saya masih muda. Melihat sikap tegas Wang Chen, Chang Yeh hanya bisa menyerah pada idenya. Dia awalnya ingin keluar dan bersenang-senang, tapi kenapa dia tidak punya teman? Betapa sepinya sendirian di depan bunga dan di bawah sinar bulan. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain tidak pergi. Oh iya, gadis cantik tadi itu pacarmu. Cek cek cek, kakak, kamu luar biasa. Itu kecantikan kelas atas, tidak heran Anda tidak ingin keluar. Kemudian, dia kembali ke kamarnya dan memikirkan Lan Menghan, dan tidak bisa menahan nafas. Melihat Wang Chen, matanya dipenuhi rasa cemburu dan iri hati. Teman-teman, mendengar kata-kata Chang Yeh, Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Saya tahu, saya tahu. Kami berteman. Haha, kami hanya berteman. Melihat Wang Chen mengklarifikasi, Chang Yeh tersenyum dan berkata. Hal ini membuat Wang Chen semakin terdiam. Dibandingkan dengan siang kiankan, orang ini memiliki aura yang lebih buruk. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya menjelaskan kepada orang seperti ini, dan menjelaskan malah akan menyebabkan dia tidak melepaskannya, Wang Chen menyerah untuk menjelaskan. Dia duduk bersila di tempat tidurnya dan mulai berkultivasi. Melihat Wang Chen berkultivasi, Chang Yeh, yang berdiri di depan Wang Chen, tersenyum dan memandang Wang Chen dengan penuh arti, Yang Chen. Hehe, dia tidak sederhana. Semangat primordialnya bahkan lebih kuat dari saya. Berapa banyak kekuatan yang dia sembunyikan. Saya harap dia bisa menampilkannya setelah memasuki Akademi Macan Putih. Menyelesaikan kata-katanya, Chang Yeh mengerutkan bibirnya dan kembali ke tempat tidurnya, memasuki kultivasi. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Dalam tiga hari ini, selain waktu makan, Lan Menghan akan datang, dan Wang Chen akan beristirahat sebentar. Sisa waktunya dihabiskan untuk berkultivasi. Hal ini menyebabkan Chang Yeh merasa tertekan dan bosan. Namun, orang ini bisa dianggap tidak tahu malu. Setiap kali dia melihat Lan Menghan, dia akan mengikuti Lan Menghan, yang lebih mudah darinya, dengan ekspresi mengjilat. Terutama di awal, ketika pria ini melihat Lan Menghan, dia memanggil kakak iparnya, yang membuat Lan Menghan tersipu malu. Namun, hal ini juga membuat dia dan Lan Menghan dengan cepat menjadi teman. 843. Gunung Barbar adalah tempat terkenal di Provinsi Barbar dan bahkan benua tengah sembilan provinsi. Di sisi ini, ratusan ribu pegunungan besar saling tumpang tindih. Itu sangat curam. Di sini, akademi lanjutan dari Lembaga Macan Putih berada. Itu juga membuat Gunung Barbarian terkenal. Di luar kota Macan Putih, di depan Gunung Barbar. Melihat Gunung Barbar yang tak terbatas, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Dibandingkan dengan 100 ribu pegunungan besar tempat sekolah api berkobar berada, Gunung Barbar bahkan lebih megah. Saat ini awal musim gugur, tetapi dedaunan sudah mulai berguguran. Pemandangan itu sangat indah. Lembaga Macan Putih terletak di kedalaman hutan ini. Saat ini, jumlah orang yang berkumpul di depan hutan telah mencapai 3 ribu. Yang menunggu mereka adalah penilaian putaran terakhir. Di antara 3 ribu orang ini, hanya seribu yang berhasil masuk ke perguruan Macan Putih. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Untuk sesaat, suasananya terasa sangat berat. Menurut tiga kelompok umur, setiap orang dibagi menjadi tiga kelompok. Di depan ada beberapa tetua dari Lembaga Macan Putih dan sekelompok siswa yang akan lulus. Ini adalah putaran penilaian terakhirmu. Babak ini akan menjadi babak penyisihan. Setiap orang memiliki tandanya. Jika Anda bisa membawa token dan masuk ke Lembaga Macan Putih sesuai peta, Anda akan lolos. Ingat, setiap orang hanya akan mendapat token dengan nama Anda terukir di atasnya. Jika Anda tidak dapat membawanya ke Akademi Macan Putih, Anda akan didiskualifikasi. Melihat sekelompok orang di depannya, seorang lelaki tua yang menjadi pemimpin perlahan berbicara. Mendengar kata-kata tetua itu, semua orang tanpa sadar mengencangkan cengkeraman mereka pada token di tangan mereka, seolah-olah mereka takut menjatuhkannya. Ini adalah bukti mereka memasuki Lembaga Macan Putih. Mereka tidak boleh kehilangannya. Kalau tidak, semua usaha mereka akan sia-sia. Anak-anak berusia 16 hingga 18 tahun akan berangkat lebih dulu. Dua jam kemudian, anak-anak berusia 19 hingga 20 tahun akan berangkat. Kelompok orang terakhir akan berangkat setelah makan siang. Tanpa menunggu orang banyak mulai berdiskusi, lanjut sesepuh. Saat sesepuh selesai berbicara, kelompok dengan jumlah orang terbanyak. Dengan kata lain, sekelompok orang berusia antara 16 hingga 18 tahun, sekitar 1.800 orang. Segera, dibawa instruksi beberapa pria parubaya, semua orang menerima peta dan berjalan menuju hutan yang luas. Melihat Lan Menghan memasuki hutan, Wang Chen menganggup padanya dengan sungguh-sungguh dan memberinya senyuman yang menghibur. Untuk kelompok orang ini, penguji akan menurunkan kekuatan mereka ke tingkat yang sama dengan mereka. Dengan kekuatan Raja Lan Menghan sebagai seniman bela diri, dia jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara mereka. Seperti yang diharapkan, tidak ada masalah. Tak lama kemudian, semua orang yang berusia antara 16 dan 18 tahun memasuki hutan. Orang-orang lainnya segera menjadi sepi. Suasana tegang dan gelisah pun terjadi di tengah kerumunan. Langkah terakhir juga merupakan langkah yang paling penting, dan tidak ada yang bisa santai. He he, Yan Chen, tunggu kami. Dengan begitu, akan ada seseorang yang menjagamu. Chang Ye berbisik pada Wang Chen. Tentu, kali ini, Wang Chen tidak menolak niat baik Chang Ye. Tidak ada aturan yang melarang persahabatan dalam tahap ujian ini. Oleh karena itu, kebanyakan orang mulai merekrut sekutu saat ini. Orang-orang dari Akademi Macan Putih menutup mata terhadap hal ini, dan tidak menentangnya sedikit pun. Mengapa kita tidak menarik dua lagi? Saya punya beberapa teman di sini juga. Chang Ye bertanya dengan suara rendah sambil melihat ke arah anggota Akademi Macan Putih. Terlalu banyak orang dan terlalu banyak target. Tidak perlu. Kita berdua sudah cukup. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen berkata setelah hening beberapa saat. Menghadapi ujian seperti ini, memiliki lebih banyak orang akan menjadi hal yang buruk. Akan mudah untuk mengekspos targetnya. Selain itu, memiliki lebih banyak orang pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sekelompok dua atau tiga orang adalah yang terbaik. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa memiliki lebih banyak orang akan berguna dalam ujian semacam ini? Sudut mulut Wang Chen menunjukkan senyuman dingin. Melihat tim yang mengumpulkan lebih dari sepuluh orang untuk maju bersama, dia diam-diam menghela nafas untuk mereka. Mungkin tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Karena, Wang Chen merasakannya dengan jelas. Baru saja, ketika mereka secara pribadi membentuk kelompok, orang-orang dari Akademi Macan Putih menunjukkan senyuman menghina. Ekspresi mereka menjadi lucu. Itu benar, karena Akademi Macan Putih telah mengusulkan tes ini, mereka pasti tidak akan meninggalkan celah besar untuk dimanfaatkan orang lain. Kalau tidak, bagaimana mereka menguji kekuatan seseorang? Semakin kuat tim, semakin besar pula pukulan yang akan mereka hadapi. Tidak ada keraguan tentang ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas. Mungkinkah orang-orang ini melakukan pekerjaan yang tidak berguna, dan bahkan mendatangkan banyak masalah baginya? Setelah menghela nafas, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Chang Ye di sebelahnya. Tatapannya agak aneh. Jelas sekali, dengan pengumuman tes tersebut baru-baru ini, informasi yang diberitahukan orang ini kepadanya tiga hari yang lalu adalah benar. Orang ini benar-benar tahu tentang ujian Akademi Macan Putih sebelumnya. Ini benar-benar sesuatu yang tidak dapat dilakukan tanpa kemampuan tertentu. Seketika, Wang Chen sedikit curiga. Isi ujian Akademi Macan Putih harus dirahasiakan. Selain itu, hanya beberapa orang penting dari Akademi Macan Putih dan penanggung jawab tes yang mengetahuinya. Tidak mungkin orang lain mengetahuinya. Tapi, bagaimana Chang Ye ini tahu? Seketika, identitas Chang Ye menjadi misterius. Wang Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lebih berhati-hati ketika dia melihatnya. Dia jelas bukan orang biasa. Jika dia adalah orang biasa, bagaimana dia bisa mengetahui hal ini? Seseorang tidak boleh tega menyakiti orang lain, tetapi harus selalu waspada terhadap orang lain. Ini adalah sesuatu yang secara alami diketahui oleh Wang Chen. Setelah dua jam, suasana menjadi gempar. Akhirnya, setelah dua jam, kelompok kedua berangkat. Dan kali ini, banyak orang dalam kelompok ini yang bepergian secara berkelompok. Ketika kelompok yang terdiri dari sekitar 1.300 orang ini memasuki pegunungan barbar, pemandangan langsung menjadi sangat dingin. Hanya tersisa kurang dari 200 orang di tempat kejadian. Dari 100 orang ini, kurang dari 200 orang berusia antara 21 hingga 23 tahun. Melihat pemandangan yang dingin, Wang Chen diam-diam duduk di samping dan berkultivasi, tidak sedikit pun khawatir. Adapun Chang Ye, dia duduk di samping dan tidak melakukan apapun, menunggu. Akhirnya, setelah makan siang, dua jam berlalu. Atas permintaan tersebut, kelompok Wang Chen juga melangkah ke pegunungan barbar. Di luar, saat itu akhir musim panas dan awal musim gugur. Cuacanya sangat kering, dengan sedikit panas pengap. Namun, saat ini, hutannya sangat sejuk. Angin dingin bertiup lewat, menyebabkan orang merasakan sedikit kedinginan. Sinar matahari menyinari dedaunan, membawa sedikit cahaya. Dedaunan berterbangan di udara, seperti kepingan salju yang berjatuhan. Menginjak tumpukan dedaunan, seseorang dapat langsung mengeluarkan suara pecah yang tajam, dan pada saat yang sama, meninggalkan serangkaian jejak kaki. He he, Yan Chen, kita tidak terburu-buru, biarkan mereka pergi dulu. Kami ikuti saja dari belakang. Tunggu, kami akan mengambil jalan pintas. Ikuti saya, saya jamin Anda akan masuk Akademi Macan Putih. Setelah memasuki hutan, Chang Ye menarik Wang Chen dengan wajah penuh senyum sinis. Maumu, Wang Chen tidak membantah. Pada saat ini, jelas yang terbaik adalah mereka tidak terburu-buru maju. Bagaimanapun, mereka punya cukup waktu. Selain itu, Wang Chen juga ingin melihat seberapa banyak yang diketahui Chang Ye ini. Dalam tiga jam, mereka akan tiba di Akademi Macan Putih. Perjalanan ini akan memakan waktu satu setengah jam. Dengan kata lain, mereka punya banyak waktu. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka tidak menghadapi lawan yang menakutkan. Saat mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan, samar-samar mereka bisa mendengar suara pertempuran di dekatnya. Wang Chen dan Chang Ye tidak memperhatikan suara perkelahian ini. Mengandalkan energi mental dan semangat primordial mereka yang kuat, mereka dengan sangat baik menghindari beberapa bahaya, menghindari beberapa medan perang, dan memilih jalur teraman untuk maju. Di bawah kepemimpinan Chang Ye, keduanya berjalan di jalan yang sangat terjal yang hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Seperti ini, setelah setengah jam, Wang Chen dan Chang Ye telah maju sekitar sepertiga perjalanan. Setelah satu jam, Wang Chen dan Chang Ye telah maju lebih dari setengah jalan, dan tidak menemui bahaya apapun. Saat mereka semakin dekat ke Akademi Macan Putih, suara pertarungan menjadi semakin intens. Seolah-olah ada pertempuran yang terjadi di sekitar mereka. Ada yang tidak beres di depan. Setelah maju selama 4 hingga 5 menit, tepat ketika mereka hendak mencapai Akademi Macan Putih, Chang Ye tiba-tiba menghentikan langkahnya saat ini, menatap Wang Chen, dan berkata dengan suara rendah. Mereka di sini, Wang Chen tersenyum, dan berkata dengan acuh tak acuh. Jelas sekali, Akademi Macan Putih telah menutup segala kemungkinan jalan menuju Akademi Macan Putih. Meskipun mereka berjalan di jalur yang sangat terpencil ini, mereka masih menemui musuh. Saat mereka berdua berhenti, dua pemuda muncul di depan mereka. Lumayan, bisa berjalan sejauh ini tanpa menemui musuh, bagus sekali. He he, kalian berdua datang bersama atau satu per satu? Melihat Wang Chen dan Chang Ye, pria di sebelah kiri perlahan bertanya. Bagaimana kalau kalian berdua berkumpul, atau satu per satu? Mendengar kata-kata pria itu, sebelum Wang Chen sempat menjawab, Chang Ye buru-buru bertanya. Jika kalian berdua bersatu, maka kita akan mati bersama. Aku akan menunjukkan kekuatan yang lebih kuat darimu. Jika kami datang satu per satu, kekuatan kami akan dikontrol agar berada pada level yang sama dengan Anda. Pria itu berkata setelah tersenyum. Kamu sangat pintar untuk tidak memilih membentuk kelompok dan berjalan bersama. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memilih. Terlebih lagi, kamu sebenarnya memilih jalan ini, pria di sebelah kanan juga memandang Wang Chen dan Chang Ye dengan tatapan yang dalam saat dia berbicara. Mendengar ini, Wang Chen dan Chang Ye langsung saling berpandangan, dan menunjukkan sedikit senyuman pahit. Seperti yang diharapkan, Akademi Macan Putih telah melakukan persiapan yang cukup. Mereka yang menyeret enam atau tujuh orang, tujuh atau delapan orang, atau bahkan lebih banyak orang, mungkin kurang beruntung sekarang. Mungkin inilah yang dimaksud dengan mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Pilihan mereka telah menentukan bahwa mereka harus menghadapi musuh yang lebih kuat lagi. Semakin banyak orang, semakin kuat kekuatan mereka. Kita akan pergi satu per satu. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu, he he, Kaisar bela diri peringkat dua dan Raja bela diri peringkat enam. Lumayan, Kaisar Orde Kedua bisa lewat langsung, tidak perlu bertarung. Adapun kamu, jika kamu bisa menahan serangan Raja Orde ke-9, kamu akan lulus, bagaimana dengan itu? Setelah memperhatikan Wang Chen secara mendalam, pria itu terus bertanya. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Orde ke-9, jadi dia bisa melihat kekuatan Chang Ye dengan satu pandangan. Untuk bisa masuk ke jajaran Kaisar Orde ke-2 sebelum masuk Akademi Macan Putih, memang tidak perlu melanjutkan ujian. Di antara kumpulan orang ini, kekuatan Kaisar Orde ke-2 pasti bisa masuk peringkat sepuluh besar. Tidak ada salahnya memasuki Akademi Macan Putih. Adapun Kaisar Orde pertama, kemudian mereka hanya bisa menerima ujian itu. Mereka tidak termasuk dalam kelompok perlakuan istimewa. Dan kekuatan Wang Chen sebagai Raja Orde ke-6 ternyata menyebabkan pria ini sedikit terkejut. Siapa sangka Raja Orde ke-6 sebenarnya mampu mencapai langkah ini? Dia ingat memasuki Akademi Macan Putih pada usia 21 hingga 23 tahun, dalam 100 tahun terakhir, yang terlemah adalah Raja Orde ke-7, bukan? Dalam 100 tahun terakhir, hanya ada 3 sampai 5. Sisanya, paling tidak, telah mencapai kekuatan Raja Orde ke-8. Hampir semuanya adalah Raja Orde ke-9, dan beberapa bahkan adalah prajurit kekaisaran. 844. Aku akan menggantikannya. Bolehkah, Anda dapat melepaskan kekuatan Kaisar Peringkat 3? Chang Ye, yang berdiri di samping Wang Chen, maju selangkah dan berdiri di depan Wang Chen saat suara pria itu menghilang. Dia berkata dengan tenang, Ayo pergi. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen dan kedua pria itu tercengang. Mereka tidak menyangka Chang Ye akan mengambil keputusan seperti itu. Menantang Kaisar Peringkat 3 bukanlah tugas yang mudah. Lebih penting lagi, dia sudah mendapatkan hak untuk masuk Akademi Macan Putih. Mengapa dia harus membantu Wang Chen? Mendengar ini, Wang Chen merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Sudah lama sekali dia tidak merasakan perasaan seperti itu. Saat ini, Chang Ye mengingatkan Wang Chen pada Kuang Ren, Siang Kian Kan, dan saudaranya, Wang Yan. Saat ini, dia sangat mirip dengan mereka. He he, tidak. Setelah tertegun sejenak, kedua pria itu tertawa getir. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti ini. Namun, ini tidak sesuai aturan. Jadi, mereka tidak menyetujuinya. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya sendiri. Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen tidak terkejut dan menarik Chang Ye kembali. Hasil ini sesuai harapan Wang Chen. Lelucon apa? Jika ini bisa diganti, bukankah seleksi Akademi Macan Putih akan berantakan? Tapi kamu, mendengar kata-kata Wang Chen, mata Chang Ye berkilat khawatir saat dia menatap Wang Chen dan berkata, Setelah beberapa hari mengamati, dia yakin bahwa Wang Chen hanyalah Kaisar Peringkat 6. Bertarung melawan Kaisar Peringkat 9 sebagai Kaisar Peringkat 6, tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan khawatir. Meskipun Chang Ye telah mendengar banyak informasi dari dua pria yang datang bersamanya dari Sanfal City. Dia tahu bahwa Wang Chen pernah mengalahkan artis bela diri Peringkat 8 dengan kekuatan artis bela diri Peringkat 1. Secara logika, Kaisar Peringkat 6 seharusnya mampu menghadapi Kaisar Peringkat 9. Tapi, bukankah Chang Ye masih khawatir? Dia merasa terlalu berlebihan bagi seorang seniman bela diri Raja Peringkat 1 untuk mengalahkan seniman bela diri Raja Peringkat 8. Bahkan kedua orang itu hanya mendengarnya dari desas-desus dan belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuhan tahu situasi seperti apa itu. Bagaimanapun, Chang Ye tidak terlalu mempercayainya. Selanjutnya, Chang Ye telah berjanji bahwa dia akan membawa Wang Chen ke Akademi Macan Putih. Dia tentu saja tidak bisa membiarkan janjinya tidak terpenuhi, jadi dia buru-buru mencoba menghentikan Wang Chen. Meskipun Chang Ye tidak punya banyak teman sejak dia masih muda. Namun, dia adalah orang yang percaya pada takdir. Sejak dia ditugaskan di asrama Wang Chen, dia merasa bahwa dia dan Wang Chen ditakdirkan, bukan? Dalam kata-kata lelaki tua di keluarga Chang Ye, Chang Ye adalah seorang penipu kecil. Sungguh tahayul. Oleh karena itu, dia percaya akan hal ini dan telah menganggap Wang Chen sebagai salah satu dari sedikit temannya. Karena mereka berteman, dia harus menjaga mereka. Ini adalah prinsip Chang Ye. Pada saat ini, bagaimana dia bisa membiarkan temannya mengambil risiko dan bahkan kehilangan kesempatan untuk masuk Akademi Macan Putih? Selain itu, Chang Ye tidak bisa tidak memiliki motif egois. Dia merasa Wang Chen tidak sesederhana itu. Bagaimana roh primordial raja tahap ke-6 bisa lebih kuat darinya? Ini adalah sesuatu yang Chang Ye tidak sengaja temukan. Oleh karena itu, dia merasa Wang Chen semakin misterius. Tidak ada salahnya berteman dengan orang seperti itu. Bagaimanapun, Wang Chen tidak punya niat untuk menyakitinya. Terlebih lagi, mengingat hubungan antara dia dan Lan Menghan, dia tidak bisa hanya berdiri di samping dan menonton. Sekarang, dia mengakui Lan Menghan sebagai saudara perempuannya. Dan dari sudut pandang Chang Ye, hubungan antara Wang Chen dan Lan Menghan sangat ambigu. Oleh karena itu, meskipun itu untuk Lan Menghan, dia harus membawa Wang Chen ke Akademi Macan Putih. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan hidup di masa depan? Justru karena inilah Chang Ye begitu protektif. Tidak apa-apa, percayalah padaku. Merasakan tatapan khawatir Chang Ye, Wang Chen tersenyum dan berkata. Saat berikutnya, dia berjalan ke depan dan melihat kedua pria di depannya, siapa di antara kalian yang akan datang. Hei hei, aku akan melakukannya. Kekuatan Raja Bela diri tahap sembilan. Jika Anda mampu menahannya, Anda akan lulus. Pria di sebelah kiri tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Bertarung, mendengar perkataan pria itu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam. Saat suaranya turun, energi sebenarnya di sekitarnya melonjak dan auranya langsung menjadi lebih kuat. Delapan gerbang tersembunyi dalam tiba-tiba terbuka, dan dia langsung membuka empat di antaranya. Wang Chen tidak menyembunyikan kekuatannya saat ini. Dengan kekuatan Raja Bela diri tahap enam, membuka empat gerbang tersembunyi dalam sudah cukup untuk menghadapi Raja Bela diri tahap sembilan. Wang Chen memiliki keyakinan mutlak. N Saat Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, kedua seniman Bela diri itu dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Wang Chen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Apakah ini aura yang seharusnya dimiliki oleh Raja Bela diri tahap enam? Tidak hanya mereka berdua, bahkan Chang Ye yang berdiri di samping Wang Chen pun menunjukkan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Kilatan cahaya melintas di matanya. Dia sungguh tidak sederhana. Chang Ye diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa intensitas aura Wang Chen tidak lebih buruk dari Raja Bela diri tahap sembilan. Sangat bagus. Anda benar-benar memiliki kualifikasi untuk mencapai langkah ini. Sangat bagus. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat kekuatan tempurmu. Setelah merasakan aura Wang Chen, pria di sebelah kiri menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Pada saat berikutnya, dengan teriakan ringan, kedua tinju tiba-tiba meledak ke arah Wang Chen. Telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Melihat pria itu bergegas mendekat, ekspresi Wang Chen sedikit bermartabat. Dengan teriakan ringan, dia menampilkan telapak gelombang yang tumpang tindih. Kekuatan dari 72 telapak gelombang yang tumpang tindih sungguh luar biasa. Saat telapak tangan dan telapak tangan bertabrakan, angin dari telapak tangan menderu. Dalam sekejap, langit dipenuhi bayangan palem, menderu tanpa henti. Gemuruh Kedua orang itu bertabrakan, dan tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan udaranya sangat mengerikan. Pa-pa-pa. Peng-peng-peng. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan pertempuran itu tampak sangat sengit. Itu adalah konfrontasi paling langsung, pemboman frontal paling langsung. Dalam tabrakan seperti itu, Wang Chen mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, kendali kekuatannya yang luar biasa, dan kekuatan delapan gerbang tersembunyi dalam serta ketangguhan tubuhnya. Dia tidak dirugikan sedikit pun. Sebaliknya, seniman bela diri kaisar yang bertarung dengan Wang Chen. Dalam situasi di mana dia hanya menampilkan kekuatan Raja Beladiri tahap 9, dia tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tanpa sadar, dia bahkan telah meningkatkan kekuatannya, mencapai jajaran Raja Beladiri puncak tahap 9. Ledakan. Akhirnya, setelah tabrakan sengit lainnya, pria itu dan Wang Chen mundur. Bagus, tidak buruk, layak menjadi pembangkit tenaga listrik yang bisa mencapai langkah ini, kekuatan Anda sungguh bagus. Setelah berpisah, pria itu sedikit terengah-engah dan menatap Wang Chen sambil tersenyum. Lagi. Pada saat berikutnya, di bawah raungan marah, pria itu memadatkan senjata ilahi hidupnya dan bergegas menuju Wang Chen. Senjata Yuan Li. Melihat pria itu telah mengeluarkan senjata ilahi hidupnya, Wang Chen juga tidak mau kalah dan mengeluarkan senjata Yuan Li miliknya sendiri. Senjata kehidupan ilahi. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang seniman bela diri kaisar. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, saat Wang Chen mengeluarkan senjata Yuan Li miliknya, apakah itu pria yang bertarung dengan Wang Chen, pria lain yang menonton di samping, atau Chang Ye yang berdiri di belakang Wang Chen, mereka semua tiba-tiba melebarkan mata dan berseru masuk ketidakpercayaan. Jelas sekali, senjata Yuan Li milik Wang Chen terlalu mirip dengan senjata dewa kehidupan seorang seniman bela diri kaisar, dan itu menyebabkan kesalahpahaman. Selain itu, seorang seniman bela diri kaisar telah mengeluarkan senjata dewa kehidupan yang hanya dapat disempurnakan oleh seniman bela diri kaisar. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Oleh karena itu, pada saat ini, dapat dimengerti jika mereka bertiga terkejut. Seorang raja prajurit yang memadatkan senjata kehidupan ilahi benar-benar merupakan hal yang tak terbayangkan. Tidak, ini adalah metode kultivasi. Metode budidaya khusus. Namun, setelah beberapa saat terkejut, pria yang bertarung dengan Wang Chen buru-buru berkata, ini karena, menurut pengamatan kekuatan rohnya, dia tidak menemukan fluktuasi kehidupan atau jiwa pada senjata di tangan Wang Chen. Senjata ilahi kehidupan biasa adalah senjata yang dipadatkan oleh seorang seniman bela diri yang telah melangkah ke alam seniman bela diri kaisar menggunakan beberapa harta alam, kekuatan roh dan kekuatan hidup seseorang, dan jejak jiwa seniman bela diri tercetak di dalamnya. Terlebih lagi, senjata dewa kehidupan akan dipelihara di dalam dantian dan tumbuh bersama roh, sehingga akan memiliki kekuatan hidup dan kekuatan jiwa. Jelas sekali, senjata di tangan Wang Chen bukanlah senjata dewa kehidupan. Dia ingat bahwa menurut beberapa buku, ada beberapa metode budidaya kuat di benua ini yang dapat menyingkat senjata Yuan Li. Namun, untuk dapat memadatkan senjata kekuatan asal pada level Raja Prajurit adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Agaknya, itu adalah semacam teknik yang bisa menekannya agar tidak disembunyikan. Iya, itu adalah senjata Yuan Li yang dipadatkan dengan metode budidaya, bukan senjata dewa kehidupan. Dia belum menjadi seniman bela diri Kaisar. Segera, pria lain itu juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mendengar perkataan kedua pria ini, Chang Ye pun tersadar. Dia menatap Wang Chen dengan tatapan aneh di matanya. Berapa banyak lagi rahasia yang dimiliki anak ini? Seberapa kuatkah metode budidaya yang dapat memadatkan senjata Yuan Li? Chang Ye sedikit terkejut. Menurut ingatannya, ada kurang dari empat metode budidaya di seluruh benua yang dapat mencapai hal ini. Di antara mereka, yang paling lemah adalah metode budidaya tingkat kuasi surga. Lagi pula, untuk memadatkan senjata asal dengan energi batin sejati, selain persyaratan energi batin sejati, ada persyaratan yang lebih tinggi untuk kemurnian energi batin sejati yang dipadatkan dengan metode budidaya. Semakin kuat metode budidayanya, semakin murni energi batin sejati. Bagaimana energi batin sejati yang dipadatkan dengan metode penanaman biasa bisa mencapai tingkat ini? Dan pada saat ini, orang ini jelas tidak menggunakan salah satu dari empat metode budidaya. Namun, untuk dapat membiarkan seniman bela diri Kaisar memadatkan senjata Yuan Li, setidaknya itu harus merupakan metode budidaya tingkat surga. Metode kultivasi tingkat surga, pria terkutuk ini. Berapa banyak metode budidaya tingkat surga yang ada di seluruh sembilan prefektur? Bahkan Chang Ye hanya berlatih metode budidaya tingkat kuasi surga. Meski begitu, metode budidayanya jelas merupakan salah satu yang terbaik di sembilan prefektur. Berapa yang dibayar orang tuanya untuk metode budidaya ini? Dan Yan Chen di depannya ini sebenarnya. Seketika, Chang Ye tidak bisa tetap tenang. Setelah menelan ludah, dia menatap Wang Chen dengan tatapan yang rumit dan ragu. Namun, Chang Ye tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya karena pertarungan antara Wang Chen dan pemuda itu telah dimulai sekali lagi. Dengan senjata energi unsur di tangan, aura Wang Chen meningkat lebih dari satu tingkat. Dia melepaskan Sura Slas ke arah lawan di depannya. Segera setelah Sura Slas dilepaskan, Sura memenuhi langit dan itu menyedihkan. Sura yang tak ada habisnya membuka mulutnya dan menggigit target Wang Chen. Istirahatlah untukku. Merasakan kekuatan tak tertandingi yang terkandung dalam serangan Wang Chen, ekspresi kaisar seniman bela diri sedikit berubah dan dia buru-buru memblokirnya. Saat dia meraung, life divine weapon miliknya mengeluarkan cahaya biru yang menyilaukan dan menghadapi serangan itu secara langsung. Boom-boom-boom. Ledakan terdengar tanpa henti dan pedangki yang tak terbatas menyebar ke segala arah. Kemana pun ia melewatinya, baik itu pohon atau batu besar, semuanya menjadi debu. Buk-buk-buk. Pada saat yang sama, pria yang hanya menampilkan kekuatan seniman bela diri tahap sembilan mau tidak mau harus mundur tiga hingga empat langkah. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, Wang Chen menginjak tanah dengan kedua kakinya dan menerkamnya lagi. Berhenti. Akhirnya, melihat Wang Chen menerkam lagi, pria itu buru-buru memanggilnya untuk berhenti. Jika pertarungan berlanjut, dia tidak bisa menjamin bahwa dia masih bisa mengendalikan kekuatan seniman bela diri tahap sembilan. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan menggunakan kekuatan kaisar seniman bela diri. Jika demikian, Wang Chen pasti akan terluka. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Saat pria itu memanggilnya untuk berhenti, Wang Chen akhirnya menghentikan langkahnya dan sedikit terengah-engah. Kamu, sangat kuat, tidak perlu melanjutkan. Melihat Wang Chen berhenti, pria itu menghela nafas dan berkata. Dipaksa kekeadaan ini oleh artis bela diri tahap enam, dia bisa dianggap depresi. Ini adalah seniman bela diri tahap enam. Kekuatan itu, kekuatan tempur yang mendominasi, dia bahkan lebih kuat dari artis bela diri tahap sembilan biasa. Oleh karena itu, pada saat ini, kaisar seniman bela diri sangat bingung. Dari mana datangnya orang aneh seperti itu? Mungkinkah dia anggota keluarga besar? Selain keluarga-keluarga papan atas itu, tampaknya akan sangat sulit untuk mengembangkan seseorang dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Namun, jika dia adalah anggota klan besar, bagaimana dia bisa mencapai kekuatan raja tahap enam setelah usia 20 tahun? Sejenak pria itu kebingungan. Hahaha, bagus, sangat bagus. Seniman bela diri raja peringkat enam, hahaha, bagus sekali. Mungkin, Anda akan membawa kejutan yang menyenangkan ke Akademi Macan Putih kami. Saat pertempuran berakhir, pria lain juga berjalan di depan Wang Chen dan memandang Wang Chen. Kekuatan raja tahap enam ini terlihat jelas bagi semua orang. Untuk bisa memaksa rekannya ke keadaan seperti itu, dia benar-benar tidak bisa diremehkan. Kecakapan pertempuran ini sungguh menantang surga. Siapa namamu? Pria itu dengan penasaran bertanya pada Wang Chen setelah beberapa saat. Yan Chen, adikku bernama Yan Chen. Tanpa menunggu jawaban Wang Chen, Chang Ye dengan bersemangat berlari ke sisi Wang Chen dan menjawab terlebih dahulu. He he, saudaraku, kamu luar biasa. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Wang Chen di sampingnya dan berkata dengan wajah penuh kekaguman. Yan Chen, sangat bagus. Aku akan mengingatnya. Mendengar kata-kata Chang Ye, pria itu memandang Wang Chen, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman, dan mengangguk. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Hanya kalian berdua yang bisa menempuh jalan ini, tidak ada musuh di belakang. Jelas sekali, penampilan Wang Chen membuat pria itu memandangnya dari sudut pandang berbeda dan dia bahkan memberi tahu Wang Chen situasi di baliknya. Ini bisa dianggap sebagai bentuk pujian dan penghargaan. Terima kasih. Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia mengatakan itu, dia menarik Chang Ye dan berjalan ke depan. Melihat ke arah mana Wang Chen pergi, kedua pria itu saling bertukar pandang dan menghela nafas satu sama lain. Bagaimana? Apakah dia sangat kuat? Melihat pria yang bertarung dengan Wang Chen, pria lainnya bertanya. Sangat kuat. Di antara seniman bela diri raja tahap enam, dia adalah rajanya. Bahkan murid dari klan besar itu mungkin bukan tandingannya. Pria yang bertarung dengan Wang Chen tersenyum pahit. N. Dia sangat kuat. Rekor seribu tahun seniman bela diri terlemah berusia antara 21 dan 23 tahun akan dipecahkan olehnya. Pria yang tidak bertengkar dengan Wang Chen tersenyum pahit. Kemudian, melihat ke arah yang ditinggalkan Wang Chen, Yan Chen. Mungkin dia akan memberi kita lebih banyak kejutan. Semoga saja begitu. Tapi, kita tidak akan bisa melihatnya. Saatnya untuk lulus, pria yang bertarung dengan Wang Chen menghela nafas. Itu benar, lulus. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang bisa lulus dengan sukses setelah tiga tahun. Berbicara tentang kelulusan, keduanya saling memandang dan dipenuhi dengan emosi. Meski begitu, ada ribuan seniman bela diri di benua tengah. Namun, ingin lulus dari lembaga macan putih sebenarnya bukan perkara mudah. Persyaratan kekuatan seorang seniman bela diri tahap sembilan raja tidak diketahui oleh banyak orang yang tidak dapat mencapainya. Dan begitu mereka lulus dari lembaga macan putih, hampir separuh dari mereka memiliki harapan untuk masuk ke dalam jajaran seniman bela diri. Lembaga macan putih benar-benar tempat untuk memupuk bakat. Ayo pergi, ayo kita lihat. Setelah sekian lama, pria yang bertarung dengan Wang Chen menghela nafas. Keduanya berjalan maju. Di belakang mereka, Wang Chen saat ini sedang bergegas menuju lembaga macan putih bersama Chang Ye. Dengan pengingat kedua pria itu, keduanya jauh lebih lugas. Karena tidak ada lagi musuh, mereka tidak perlu terus membuang waktu. Mereka percaya bahwa mereka berdua tidak akan berbohong kepada mereka tentang masalah ini. Yang Chen, cek cek cek, aku tidak menyangka ini, kekuatan tempurmu sungguh menakutkan. Saya percaya, saya rasa saya percaya. Anda benar-benar dapat mengalahkan seniman bela diri tahap 8 dengan kekuatan raja tahap 1, itu menantang surga. Berjalan menuju lembaga macan putih, Chang Ye menatap Wang Chen dengan cermat dan dipenuhi dengan emosi. Pada saat ini, cara dia memandang Wang Chen telah benar-benar berubah. Kekuatan tempur ini, bahkan membuat Chang Ye terkesiap takjub. Bagaimanapun, dia merasa bahwa ketika dia menjadi seniman bela diri tahap 6, dia pasti tidak memiliki kekuatan tempur seperti Wang Chen. Keberuntungan, Wang Chen berkata dengan ringan. Cek cek cek, masih rendah hati, ini dianggap keberuntungan. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka berdua yakin? Bagaimanapun, kamu pasti saudaraku. Di masa depan, Anda pasti bukan orang biasa. He he, jika saatnya tiba, ingatlah untuk membantuku. Chang Ye tertawa tanpa malu-malu. Melihat penampilan Chang Ye, Wang Chen memikirkan kuang ren. Chang Ye ini bisa dikatakan merupakan gabungan dari Kuang Ren dan Siang Kiankan. Namun, dia menggabungkan gosip dan kemalangan Kuang Ren, dengan kelihayan dan gaya Siang Kiankan. Chang Ye seperti ini memberi Wang Chen perasaan yang sangat nyaman. Baiklah, cepatlah, kita akan membicarakannya saat kita sampai di perguruan macan putih. Wang Chen mengerutkan bibirnya dan berkata pada Chang Ye, dia tidak mau melanjutkan topik ini. Setelah setengah jam bergegas, mereka berdua akhirnya melihat lembaga macan putih di depan mereka. Lembaga macan putih terletak di sebuah lembah di Pegunungan Barbar. Dikelilingi oleh Pegunungan, lembaga macan putih bagaikan permata megah yang tertanam di dalam tanah, memancarkan sinarnya yang cemerlang. Institusi itu sangat besar dan megah. Bagaimanapun, itu menampung lebih dari 10 ribu seniman bela diri. Berdiri di depan lembaga macan putih, aura agung mengalir ke arah mereka. Ia membawa serta beberapa perubahan kehidupan, seolah-olah ia menceritakan kejayaan dan sejarah masa lalunya. Pintu yang sangat megah membuat orang memiliki keinginan untuk memujanya. Di pintu, ada empat kata besar berwarna merah terang, lembaga macan putih. Tampaknya lebih kuat dan kuat, seolah-olah mengandung kedalaman yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan Wang Chen sedikit terpesona sejenak. Yan Chen, ayo pergi, untuk apa kamu berdiri di sana? Menarik Wang Chen yang kebingungan, desak Chang Ye. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen kembali sadar dan berjalan menuju lembaga macan putih. Di pintu masuk, ada dua penjaga lembaga macan putih. Ketika mereka melihat mereka berdua datang, mereka menghentikan mereka. Kami peserta ujian, kenapa? Anda tidak mengizinkan kami masuk. Chang Ye bertanya dengan tidak senang setelah dihentikan. Token, keduanya memandang Chang Ye dan Wang Chen dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar kata-kata mereka, Wang Chen dan Chang Ye menunjukkan token mereka, dan baru setelah itu mereka diizinkan memasuki institusi. Dari luar, lembaga macan putih tampak sangat megah dan perkasa. Namun ketika seseorang berdiri di dalamnya, seseorang bisa merasakan aura maskulin. Seolah-olah seluruh dunia dipenuhi aura agung. Aura ini mendominasi, perkasa, dan sangat maskulin. Ia memiliki sikap menjadi raja antara langit dan bumi. Dengan sangat cepat, dibawa pimpinan salah satu penjaga, keduanya tiba di lapangan seni bela diri kecil di dalam lembaga macan putih. Saat ini, lapangan seni bela diri sedang ramai dikunjungi orang. Inilah orang-orang yang telah lulus ujian dan tiba di sini. Tapi sekarang, tampaknya jumlah orang-orang ini sangat sedikit. Dibandingkan dengan skala lebih dari 3.000 orang sebelum memasuki pegunungan barbarian, saat ini, hanya ada kurang dari seribu orang yang berkumpul di lapangan seni bela diri. Terlebih lagi, banyak dari mereka saat ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Terbukti, dalam perjalanan menuju lembaga macan putih, mereka telah mengalami pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya. Tapi untungnya mereka berhasil. Mereka telah berhasil berjalan ke sisi ini dan sepenuhnya masuk ke dalam lembaga macan putih. Ada pun bagi mereka yang gagal. Mereka telah langsung dikirim keluar dari pegunungan barbarian dan kehilangan kesempatan untuk memasuki lembaga macan putih. Mereka telah kehilangan kesempatan untuk memasuki tanah sembilan provinsi, tanah suci seni bela diri di provinsi barbarian. Setelah tiba di tengah kerumunan, Wang Chen mengamati sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Di sana, kamu baru mulai mencari sekarang. Aku sudah mulai mencari lebih awal darimu. He he, Menghan kecilmu ada di sana. Ketika dia melihat Wang Chen melihat sekeliling, Chang Ye mendekat ke telinga Wang Chen dan tertawa sinis. Ketika dia mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen melihat ke arah yang dia tunjuk dan dengan cepat melihat sosok Lan Menghan. Saat ini, gadis kecil ini sepertinya berada dalam kondisi yang sedikit menyesal. Sepertinya dia telah menghadapi pertarungan yang cukup besar sebelumnya. Tapi, dia akhirnya sampai di tempat ini, dan itu sudah cukup. Yang mengejutkan Wang Chen adalah Du Hao secara mengejutkan berada di samping Lan Menghan saat ini. Hal ini menyebabkan Wang Chen agak terkejut. Sepertinya orang ini benar-benar mempunyai kemampuan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa masuk ke perguruan macan putih? Tapi, kemunculan orang ini mungkin membuatku harus menghadapi masalah yang lebih sepele di masa depan. Ketika dia memikirkan hal ini, Wang Chen tertawa dingin. 846 Memikirkan hal ini, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Tentu saja, dia tidak akan melupakan mereka yang menginginkan kematiannya. Pada saat ini, Du Hao menempel di sisi Lan Menghan, dan wajah Lan Menghan dipenuhi ketidaksabaran. Menghan, sebelah sini, sebelum Wang Chen bisa mengatakan apapun, melihat Wang Chen tidak menyapanya, Chang Ye buru-buru melambai ke Lan Menghan. Mendengar suara ini, mata Lan Menghan berbinar, dan dia buru-buru melihat ke arah Wang Chen dan Chang Ye. Kakak Yan Chen, ketika dia melihat Wang Chen, dia langsung menjadi bersemangat, dan saat berikutnya, dia bergegas menuju ke arah Wang Chen. Kali ini, Lan Menghan langsung melemparkan Du Hao ke satu sisi, dan tidak bisa diganggu olehnya. Tepat pada waktunya untuk menyingkirkan pria menyebalkan ini. Melihat Lan Menghan berlari menuju Wang Chen, wajah Du Hao langsung menjadi jelek, dan sedikit kebencian muncul di matanya, bajingan, kenapa dia ada di sini juga. Rupanya, kemunculan Wang Chen di sini mengejutkan Du Hao. Tidak peduli apa, dia tidak menyangka Wang Chen benar-benar bisa datang ke sini. Sebab, ini berarti Wang Chen telah direkrut oleh Akademi Macan Putih. Dia telah menjadi anggota Akademi Macan Putih. Lagi pula, menurut Du Hao, Wang Chen hanyalah seorang pria dengan kekuatan Raja Bela Diri tingkat pertama, tapi dia sebenarnya. Du Hao sedikit bingung. Sial, bajingan yang beruntung. Sesaat kemudian, Du Hao mengumpat dengan keras dan marah. Setelah itu, wajahnya menjadi gelap, Baiklah, jangan berpikir bahwa kamu hebat hanya karena kamu masuk Akademi Macan Putih. Jika Anda memaksa saya, saya akan memberitahu Anda apa yang disebut kesalahan. Du Hao mendengus sangat sinis. Merasakan kebencian di mata Du Hao, sudut mulut Wang Chen menunjukkan seringai yang samar-samar terlihat, tapi dia tidak melakukan apapun. Saudaraku, sepertinya ada yang tidak senang denganmu. Tatapan Du Hao yang tersembunyi jelas ditangkap oleh Chang Ye, lalu dia menatap Wang Chen dan berkata dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Tidak bahagia, apakah saya peduli jika dia tidak senang dengan saya? Wang Chen mencibir dan bertanya. Hei hei, itu benar, dia hanyalah yang mulia kecil. Paling-paling, mereka akan musnah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Chang Ye tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kakak Yan Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sangat khawatir. Lan Menghan berkata dengan penuh semangat saat dia datang ke sisi Wang Chen. Sebelumnya, dia telah tiba di Akademi Macan Putih dan merupakan salah satu angkatan pertama yang tiba. Lan Menghan merasa kesal ketika dia melihat orang-orang datang satu demi satu. Dia sangat mengkhawatirkan Wang Chen. Bagaimanapun, kekuatan Wang Chen tidak terlalu kuat. Dia khawatir Wang Chen akan tersingkir. Sekarang dia melihat Wang Chen, dia akhirnya bisa menghilangkan kekhawatirannya. Itu, Menghan, aku masih kakak laki-lakimu. Mengapa kamu mengabaikanku ketika kamu melihat Yan Chen? Tidakkah kamu tahu bahwa ini sangat menyedihkan? Melihat kepedulian Lan Menghan terhadap Wang Chen, Chang Ye yang berdiri di samping Wang Chen merasa diabaikan. Seketika, ekspresi sedih muncul di wajahnya saat dia menghela nafas dengan emosi. Mendengar kata-kata Chang Ye, Lan Menghan memikirkan Chang Ye dan sedikit tersipu. Ketika dia melihat Chang Ye dan melihat ekspresi lucunya, dia tidak bisa menahan tawa. Adapun Wang Chen, dia heran. Sejak kapan Chang Ye menjadi kakak laki-laki Lan Menghan? Tampaknya orang ini telah berusaha keras selama beberapa hari terakhir. Tidak heran dia begitu murah hati dan memberi Lan Menghan biskor monster peringkat ketujuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dengan sangat cepat, setelah waktu penilaian untuk gelombang terakhir berlalu, tidak ada orang lain yang memasuki tempat pelatihan. Pada saat ini, beberapa lelaki tua akhirnya muncul di platform tinggi di depan tempat latihan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas penilaian Akademi Macan Putih. Menyusul kemunculan orang-orang ini, tempat latihan langsung menjadi sunyi. Pandangan semua orang terfokus pada platform tinggi. Sesampainya di depan platform tinggi, lelaki tua yang bertanggung jawab mengalihkan pandangannya ke semua orang dan mengangguk sedikit. Kemudian, dia terbatuk ringan dua kali dan berkata, dari 16 hingga 18 tahun, 563 orang. Dari usia 19 hingga 20 tahun, 405 orang. Dari usia 21 hingga 23 tahun, 30 orang. Sebanyak 998 orang. Begitu lelaki tua itu muncul, dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia dengan acuh-ta'acuh mengumumkan jumlah orang yang berdiri di tempat latihan. 998 orang. Itu benar. Inilah orang-orang yang telah lulus penilaian akhir. Sebenarnya ada dua orang yang kurang dari target seribu orang. Namun, ini bukanlah hal yang aneh sama sekali. Sejujurnya, hanya sedikit orang yang mampu memenuhi kuota setiap tahunnya. Terkadang, Akademi Macan Putih tidak keberatan memiliki lebih banyak orang. Tentu saja, mereka tidak keberatan memiliki lebih sedikit orang. Selamat, pintu Akademi Macan Putih terbuka untukmu. Anda adalah kelompok orang paling menonjol di Provinsi Barbarian. Setelah mengumumkan jumlah orangnya, lelaki tua itu akhirnya tersenyum dan berkata perlahan. Begitu dia selesai berbicara, gelombang sorakan nyaring langsung bergema dari tempat latihan. Setelah mengalami ujian dan seleksi berlapis-lapis, orang-orang ini akhirnya menjadi anggota Akademi Macan Putih. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Di antara mereka, ada yang sudah bersiap selama satu tahun penuh, bahkan ada yang sudah bersiap selama dua atau tiga tahun. Mereka telah berpartisipasi dalam dua atau tiga tes sebelum berhasil masuk Akademi Macan Putih. Sekarang mereka telah menjadi anggota Akademi Macan Putih, itu berarti kerja keras mereka telah membuahkan hasil. Itu berarti kerja keras mereka membuahkan hasil. Itu berarti mereka telah menjadi kelompok orang paling menonjol di Provinsi Barbarian. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat dan tergerak oleh hal ini? Jadi, saat ini, tempat latihan sedang gempar. Menjelang adegan ini, lelaki tua itu tidak menghentikannya. Baru setelah penonton bersorak beberapa saat barulah dia memberi isyarat agar penonton tenang. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua adalah anggota Akademi Macan Putih. Saya harap kalian semua tidak mengecewakan Akademi Macan Putih. Dalam delapan tahun, saya berharap banyak orang di antara Anda akan berhasil meninggalkan Akademi Macan Putih dan tidak pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Orang tua itu melanjutkan. Saat mereka mendengar kata-kata tersebut, suasana di tempat latihan langsung menjadi berat. Itu benar. Saat ini, semua orang menyadari masalah baru. Akademi Macan Putih. Sekarang, mereka akhirnya memasuki tempat ini. Namun, seberapa keras ujian Akademi Macan Putih? Seharusnya setiap tahun ada ujian kecil-kecilan. Jika seseorang tidak bisa lulus ujian kecil selama dua tahun berturut-turut, maka dia akan dikeluarkan dari Akademi Macan Putih. Yang paling penting, jika seseorang tidak memenuhi persyaratan kelulusan Akademi Macan Putih dalam waktu delapan tahun, maka ia tidak akan bisa lulus. Mungkin, mereka yang telah mencapai Rilem Monark tingkat tinggi akan memiliki kesempatan dua tahun lagi. Sedangkan mereka yang belum mencapai Alam Raja tingkat tinggi bahkan tidak memiliki peluang sedikitpun. Mereka tidak akan bisa lulus dan hanya bisa meninggalkan Akademi Macan Putih dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Saat ini, ujian kelulusan Akademi Macan Putih hanya diadakan setiap tiga tahun sekali. Jumlah orang yang mampu lulus ujian kelulusan yang diadakan setiap tiga tahun sekali jumlahnya sangat sedikit, yaitu kurang dari lima hingga enam ratus. Sistem keras macam apa ini? Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa tantangan besar akan segera tiba. Ada yang bersemangat mencoba, ada yang khawatir, dan ada yang diam. Bagus sekali. Sepertinya kalian semua telah mewujudkan misi kalian. Saya tidak akan bertele-tele. Pertama-tama, selamat menjadi siswa resmi. Sekarang, mulailah membagi diri Anda menjadi beberapa kelompok dan tentukan tingkat studi yang akan Anda ikuti. Ketika dia melihat reaksi semua orang, lelaki tua itu menunjukkan ekspresi puas dan mengangguk sebelum melanjutkan. He he, saatnya membagi dirimu menjadi beberapa kelompok. Saudaraku, sepertinya aku hanya bisa menunggumu di level 6. Mendengar ini, Chang Ye tersenyum sinis sambil menatap Wang Chen dan menghela nafas. Bagilah dirimu menjadi beberapa kelompok. Wang Chen, yang tidak memahami aspek ini, bertanya dengan ragu. Itu benar, para siswa Akademi Macan Putih dibagi menjadi delapan tingkatan. Mereka dari level 1 hingga level 8. Ada total delapan level, sesuai dengan artis bela diri terhormat tingkat menengah, artis bela diri terhormat tingkat tinggi, artis bela diri raja tingkat rendah, artis bela diri raja tingkat menengah, artis bela diri raja tingkat tinggi, artis bela diri raja tingkat rendah, artis bela diri raja tingkat rendah, raja tingkat menengah artis bela diri, dan artis bela diri raja tingkat tinggi. Saya adalah artis bela diri raja level rendah, jadi secara alami saya berada di level 6. Sedangkan untukmu, he he, kamu hanya bisa berada di level 4. Sister Menghan seharusnya berada di level 3. Setiap musim, akademi akan mengadakan ujian. Mereka yang lulus ujian dapat meningkatkan levelnya. Begitu mereka mencapai level 8, yang merupakan level artis bela diri raja tingkat tinggi, mereka dapat mulai mempersiapkan kelulusan. Jika Anda tidak dapat lulus dalam waktu 8 tahun, maka Anda hanya dapat memilih untuk keluar atas kemauan Anda sendiri. Atau mungkin kekuatan Anda telah mencapai level artis bela diri raja tingkat tinggi, dan diyakini bahwa Anda memiliki harapan untuk mencapai level artis bela diri raja tingkat ke-9 dalam 2 tahun. Kalau begitu, selamat, kamu bisa masuk kelas cadangan. Anda dapat belajar di sini selama 2 tahun lagi. Jika Anda memenuhi persyaratan kelulusan setelah 2 tahun, Anda juga bisa lulus. Jika tidak bisa, maka Anda hanya bisa pergi. Oh ya, ada juga tes kecil setiap tahun. Jika kamu tidak bisa lulus 2 ujian berturut-turut, artinya kamu tidak bisa lulus ujian selama 2 tahun, maka kamu akan langsung dikeluarkan dari Akademi Macan Putih. Melihat ekspresi ragu Wang Chen, Chang Ye menjelaskan secara detail. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen mengangguk, dan menunjukkan sedikit senyuman. Dia tahu alasan di baliknya. Kalau dipikir-pikir, itu adalah untuk bisa melakukan pengasuhan di level yang berbeda. Tidak ada yang salah dengan ini. Kalau soal ujian setiap tahun, harusnya ujian kekuatankan. Adapun persyaratan spesifiknya, Wang Chen tidak tahu, dan tidak perlu tahu. Akan tiba suatu hari ketika dia akan mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Sepertinya persaingan di Akademi Macan Putih sangat ketat. Namun, persaingan semacam ini lebih merupakan persaingan melawan waktu dan diri sendiri. Meski begitu, Wang Chen tidak khawatir. Saat ini, dia hanya merasakan kegembiraan. Sebab, saat ini dia sudah menjadi anggota Akademi Macan Putih, dan masuk Akademi Macan Putih sesuai keinginannya. Ini berarti dia selangkah lebih dekat ke Ice Crystal Jade Lotus. Selanjutnya saatnya mencari tahu tentang Ice Crystal Jade Lotus dan cara mendapatkannya. 847 Sesuai permintaan lelaki tua itu, 998 orang yang hadir dengan cepat dibagi menjadi beberapa kubu sesuai dengan tingkat kekuatan mereka. Seperti yang dikatakan Chang Ye, Wang Chen ditempatkan di kam keempat seniman bela diri tingkat menengah. Ini juga berarti bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Wang Chen adalah anggota tahun keempat Akademi Macan Putih. Wajar saja jika sebagian besar siswanya berkumpul di peringkat kedua, ketiga, dan keempat. Mereka menempati hampir 2 per 3 dari jumlah siswa. Terlihat sebagian besar kekuatan masyarakat terkonsentrasi pada ketiga peringkat tersebut. Setelah pembagian selesai, setiap orang menerima lencana milik mereka. Ini adalah simbol status pelajar Akademi Macan Putih. Hanya pada saat inilah semua orang benar-benar menjadi anggota Akademi Macan Putih. Karena masih ada waktu seminggu hingga dimulainya tahun ajaran baru di Akademi Macan Putih, setiap orang diberikan waktu luangnya masing-masing di minggu berikutnya. Setelah pembagian selesai, masa perlahan membubarkan diri. Sebagai mahasiswa baru yang masuk tahun ini, tentu saja mereka harus ditempatkan di asrama. Atas permintaan kuat Chang Ye, Wang Chen tidak menolak dan memilih untuk tinggal di asrama yang sama dengan Chang Ye. Setelah menerima nomor asrama, mereka berdua keluar dari lapangan seni bela diri. Di minggu berikutnya, masih banyak hal yang menunggu untuk mereka lakukan. Kamu benar-benar datang ke sini, lumayan. Saat dia berjalan keluar dari pintu masuk lapangan seni bela diri, Wang Chen bertemu dengan pria yang bertanggung jawab atas ujian pertamanya di Sanfal City dan telah banyak merawatnya setelahnya. Melihat Wang Chen muncul, pria itu tersenyum hangat dan berkata kepada Wang Chen. Wang Chen tidak mengecewakannya. Saat itu, dia memberi Wang Chen sebotol pil berharga karena dia sangat menghargai Wang Chen. Sekarang Wang Chen berdiri di sisi Akademi Macan Putih, pria itu merasakan pencapaian. Melihat pria ini, Wang Chen sedikit senang. Jika bukan karena pil yang diberikan pria ini, dia pasti tidak akan pulih secepat itu. Sekarang masih ada satu pil yang tersisa, meridian dan dantian Wang Chen telah pulih hingga mendekati 70%. Ini terkait erat dengan pil obat. Wang Chen percaya bahwa setelah dia meminum pil terakhir, tidak akan menjadi masalah bagi meridian dan dantiannya untuk pulih ke tingkat ketujuh. Setelah dantian dan meridiannya dikembalikan ke tingkat ketujuh, Wang Chen akan dapat dengan lancar membuka gerbang tersembunyi bagian dalam yang kelima. Terlebih lagi, memulihkan kekuatan aslinya tidak akan menjadi masalah sama sekali. Langkah selanjutnya adalah menemukan Ice Crystal jadi lotus. Dengan senyuman di wajahnya, Wang Chen menganggup dan berkata dengan nada tulus, Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, saya tidak akan mengecewakan Anda. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Sekarang, sepertinya hanya itu yang bisa dia katakan. Hei hei, kamu sudah bilang kalau rasa syukur tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, jadi tidak perlu dikatakan apa-apa. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria itu sedikit terkejut dan kemudian tersenyum. Ngomong-ngomong, bagaimana aku harus memanggilmu? Wang Chen bertanya setelah merenung sejenak. Dia tidak mungkin tidak mengetahui nama pihak lain, bukan? Jiang Li. Mendengar Wang Chen menanyakan namanya, menatap mata Wang Chen yang penuh tekat, pria itu tersenyum dan berkata, setelah hari ini, saya akan meninggalkan Akademi. Mulai sekarang, Akademi akan menjadi duniamu. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Jika Anda punya waktu di masa depan, Anda bisa datang ke kota Tianbei untuk bermain. Pria itu melambai pada Wang Chen dan berjalan menuju tempat latihan. Melihat sosok pria yang bebas dan santai itu, matanya tampak agak jauh. Jiang Li, kota Tianbei. Aku akan mengingatnya. Hei, saudaraku, kamu kenal dia. Jiang Li, orang ini luar biasa. Setelah menunggu Jiang Li berjalan jauh, Chang Ye mau tidak mau bertanya pada Wang Chen. Pada saat yang sama, melihat sosok Jiang Li yang pergi, wajah Chang Ye penuh kekaguman. Kamu kenal dia, Wang Chen bertanya dengan heran. Hei, hei, tentu saja, ini adalah pekerjaan lamaku. Jiang Li, tahun ini berusia 26 tahun. Tujuh tahun lalu, dia berusia 19 tahun. Saat itu, dia masuk ke Akademi Macan Putih dengan kekuatan Raja Tahap Kedelapan. Tahun itu, dalam kompetisi tahunan, dia menyapu bersih semua orang dengan kekuatan Raja Tahap Kedelapan dan masuk tiga besar di tahun kelima. Setelah itu, dia tidak bisa berhenti dan berturut-turut meraih tiga besar kompetisi tahun ke-6, ke-7, dan bahkan ke-8. Kekuatannya sangat kejam, bakatnya bahkan lebih luar biasa. Jika bukan karena dia mengembangkan teknik kultivasi yang sangat keras dan mengembangkan teknik tempering tubuh, dia pasti sudah lama melangkah ke tingkat Raja Tahap Kesembilan. Kekuatan tempur orang ini bahkan lebih kejam lagi. Dia menduduki peringkat 10 besar Heaven Roll Akademi Macan Putih, menempati posisi ketiga. Alasan mengapa ia begitu terkenal adalah karena, dalam empat kompetisi yang diikutinya, ia telah menantang tiga tahun dan berhasil semuanya. Ketika dia berada di tahun ke-6, dia menantang tempat ke-10 di tahun ke-7 dan berhasil. Ketika dia berada di tahun ke-7, dia menantang tempat ke-5 di tahun ke-8 dan berhasil. Di saat yang sama, dia mencoba menantang tempat ke-3 tetapi kalah sedikit. Namun, ini cukup untuk membuatnya terkenal di seluruh Akademi Macan Putih. Di paru ke-2 tahun ke-3-nya di Akademi, dia sudah memasuki tahun ke-8. Setelah itu, dia dengan kuat mempertahankan posisi 10 besar Akademi Macan Putih dan bahkan berjuang untuk masuk tiga besar dalam dua tahun ini. Kalian pasti tahu kalau dua orang di dua teratas adalah anggota klan Macan Putih. Sehubungan dengan Jiang Li ini, jelas bahwa Chang Ye memiliki pemahaman yang mendalam tentang dia. Oleh karena itu, di bawah tatapan bingung Wang Chen, dia perlahan menjelaskan. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen terkejut sejenak dan kemudian mengungkapkan sedikit keheranan. Menantang seseorang yang masuk 10 besar dalam setahun jelas mampu menantang seseorang dalam 10 besar dalam setahun. Paling tidak, kekuatan tempur seseorang harus mampu menantang seseorang di tiga tahap teratas. Dengan kata lain, dia telah mengalahkan prajurit kerajaan peringkat 6 dengan kekuatan prajurit kerajaan peringkat 3, atau bahkan seseorang yang lebih lemah dari prajurit kerajaan peringkat 3. Seberapa mendominasikah hal ini? Ini adalah Akademi Macan Putih. Siapa di antara orang-orang di sini yang tidak memiliki kekuatan tempur luar biasa? Salah satu dari mereka, jika ditempatkan di perbatasan utara, tidak akan kesulitan menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi. Wang Chen bisa dengan mudah menantang seseorang dengan level lebih tinggi di perbatasan utara, tapi di sini, pasti akan sulit. Memikirkan semua ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan kagum. Jiang Li, benar saja, dia adalah orang yang sangat kuat. Di saat yang sama, Wang Chen juga merasa sedikit heran. Dia selalu berpikir bahwa Jiang Li ini berusia lebih dari 30 tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia baru berusia 26 tahun. Dia benar-benar memberikan perasaan kedewasaan. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam tertawa getir. Saudaraku, apa yang dia bantu? Melihat Wang Chen terdiam, Chang Ye buru-buru bertanya. Setelah itu, dia menatap Wang Chen dengan wajah penuh kekaguman. Cek-cek-cek. Saudaraku, Jiang Li ini sangat menyendiri. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan pengakuannya. Saya tidak menyangka Anda benar-benar mendapatkan pengakuan dan bahkan bantuannya. Ini adalah kesempatan yang ditakdirkan. Kata Chang Ye sambil menatap Wang Chen dengan wajah penuh rasa iri. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen memutar matanya dan tidak bisa diganggu oleh pria ini. Dia menuju asrama. Dalam benak Wang Chen, nama ini terpatri kuat di benaknya. Di masa depan, jika ada kesempatan, dia pasti akan berterima kasih padanya dengan benar. Saudaraku, kamu masih belum mengatakan apa yang dia bantu. Melihat Wang Chen berbalik dan pergi, Chang Ye langsung menjadi cemas. Saudaraku, ini waktunya untuk mengatakannya. Apa sebenarnya yang dia bantu? Sepanjang perjalanan menuju asrama, Chang Ye tidak menyerah pada pertanyaan ini. Meskipun Wang Chen tetap diam dan tidak mau menjawabnya, dia masih tidak menyerah. Seseorang pasti mengagumi kesabarannya. Melihat Chang Ye mengobrol di sekitarnya, Wang Chen tersenyum pahit, dia memberiku sebotol pil. Dia tahu jika dia tidak mengatakannya, Chang Ye tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, Wang Chen hanya bisa mengatakannya tanpa daya. Pil, pil apa? Apakah itu sangat berharga? Wajah Chang Ye penuh keraguan. Sesaat kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, ya Tuhan, saudaraku, mungkinkah? Mungkinkah? Seketika, Chang Ye sedikit bingung. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh, tidak heran, tidak heran saya merasa kamu tidak biasa. Saya merasa bahwa Anda adalah seseorang yang wilayahnya telah jatuh. Anda seharusnya terluka di meridian dan dantian Anda, bukan? Tidak heran kekuatan tempur Anda sangat menakutkan dan roh primordial Anda sangat kuat. Jangan bilang dia memberimu. Pil teratai salju. Seketika, Chang Ye sedikit bingung. Dengan kecerdasannya, dia secara alami menebak situasi Wang Chen. Lagi pula, ada terlalu banyak hal pada Wang Chen yang membuatnya bingung. Terutama roh primordial, itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seniman bela diri peringkat 6. Dikombinasikan dengan rumor di Sanfal City, bahwa Wang Chen mengalahkan seniman bela diri peringkat 8 sebagai seniman bela diri peringkat 1. Sekarang, Wang Chen telah menjadi seniman bela diri peringkat 6. Seorang seniman bela diri tidak bisa mencapai level seperti itu hanya dalam sebulan. Jelas sekali, ini karena wilayahnya telah pulih. Pantas saja kekuatan tempurnya begitu ganas. Pantas saja kekuatan tempurnya begitu mendominasi. Pantas saja kekuatan tempurnya begitu mendominasi. Chang Ye menemukan alasan semua ini. Itu karena Wang Chen adalah seseorang yang wilayahnya telah jatuh. Dia akhirnya memahaminya sekarang. Dan untuk orang seperti itu, pil obat paling efektif yang dapat membuat Wang Chen sangat bersyukur. Selain pil teratai salju yang sangat berharga, dia tidak dapat memikirkan hal lain. Secara kebetulan, Jiang Li adalah seseorang yang memiliki benda ini. Tiba-tiba, tatapan Chang Ye terhadap Wang Chen menjadi aneh. Saudara Yan Chen, kamu. Kamu terlalu menantang surga, untuk benar-benar membuat Jiang Li memberimu hal yang begitu baik. Benda ini, entah berapa banyak orang yang akan berjuang untuk mendapatkannya. Ini adalah obat mujarab yang sangat menyembuhkan. Chang Ye dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah semua orang di White Tiger Institution memilikinya? Wang Chen secara alami tahu betapa berharganya pil teratai salju, jadi dia bertanya dengan ragu. Bermimpilah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Chang Ye hampir menghentakkan kakinya, jika setiap orang memiliki benda ini, itu akan menantang surga. Bahkan keluarga bayi hanya memurnikan pil obat semacam ini setiap tahun. Apakah menurut Anda Ice Crystal Snow Lotus sangat berharga? Benda ini hanya bisa disempurnakan setelah sepuluh tahun, dan hanya sedikit yang bisa digunakan setiap tahun. Kamu. Kata-kata Wang Chen membuat Chang Ye semakin tertekan. Setelah memutar matanya, dia bertanya kepada Wang Chen, berapa banyak yang dia berikan padamu. Menatap Wang Chen dengan cermat, Chang Ye merasa cemas dan gelisah. Enam. Dari kata-kata Chang Ye, Wang Chen merasakan betapa berharganya benda ini, jadi dia berkata dengan ekspresi aneh. Ya Tuhan. Delapan ratus empat puluh delapan. Apa yang salah? Melihat ekspresi kaget Chang Ye, Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tahu nilai dari pil teratai salju? Dasar sampah, pil teratai salju bernilai setidaknya 500 ribu koin emas. Dan tidak ada pasar untuk itu. Sial, berapa banyak ahli yang ingin mendapatkannya? Meski bukan untuk penyembuhan, itu baik untuk menutrisi meridian seseorang. Itu bisa memperkuat meridian seseorang. Para ahli itu telah berlatih dan berjuang selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin mereka tidak mengalami luka tersembunyi. Terutama meridian, betapa berharganya hal itu bagi seorang praktisi. Anda, tahukah Anda berapa banyak yang diberikan oleh Akademi Macan Putih setiap tahun? Chang Ye bertanya dengan panik. Berapa banyak? Wang Chen bertanya. 25, pasti di bawah angka ini. Selain itu, dalam keadaan normal, membagikan 20 dalam setahun bukanlah hal yang buruk. Sial, tahukah kamu bahwa hanya 3 teratas dalam kompetisi seni bela diri pada usia 6, 7, dan 8 tahun yang bisa mendapatkan pil teratai salju. Dan setiap orang hanya dapat menerima 1. Dengan kata lain, hanya ada 9 di sini. Lalu, ada tantangan lintas tahun, yang ditargetkan pada tahun kelima hingga ke-8. Selain itu, aturannya adalah Anda harus menantang 3 besar. Jika berhasil, Anda juga dapat menerima pil teratai salju. Namun, seberapa sulitkah tantangan lintas tahun ini? Semua orang di pihak wilayah Macan Putih adalah sosok yang terkenal, bagaimana mereka bisa membiarkanmu sukses. Bahkan Jiangli yang tidak normal itu akan kesulitan mengalahkan 3 besar dalam tantangan lintas tahun. Selain itu, setiap tahun, seseorang hanya dapat berpartisipasi dalam kompetisi tahunan 1 kali. Dengan kata lain, orang biasa, bahkan seorang ahli absolut, paling banyak dapat memperoleh 3 pil teratai salju dalam 8 tahun di Akademi Macan Putih. Selanjutnya, 10 besar dalam peringkat surgawi akan diberikan pil teratai salju setiap tahun. Jiangli itu bertahan di peringkat surgawi selama 3 tahun dan memperoleh total 3 tahun. Termasuk 3 yang diperolehnya dari turnamen, ia hanya memiliki total 6. Astaga, kamu sebenarnya, dia benar-benar memberikan semuanya padamu, ini menantang surga. Changye tidak bisa berhenti menghela nafas dengan emosi. Dia memandang Wang Chen seolah dia akan memakannya. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Changye, Wang Chen tercengang, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan benda ini akan begitu berharga bahkan di Akademi Macan Putih. 6. Ini praktis merupakan batas yang bisa diperoleh oleh seniman bela diri paling terkemuka. Ini merupakan kekayaan besar bagi siapapun. Tapi Jiangli benar-benar memberikannya begitu saja. Wang Chen merasa seperti sedang bermimpi. Omong kosong, menurutmu apa lagi itu? Sial, kenapa Jiangli begitu menghargaimu? Ngomong-ngomong, berapa banyak yang kamu punya sekarang? Melengkungkan bibirnya, Changye mendengus dan kemudian menatap Wang Chen penuh harap. Apa yang salah? Merasakan tatapan Changye, Wang Chen bertanya. Ini barang bagus. Simpan dengan baik. He he, kalau mau dijual, saya bisa bantu carikan harga yang bagus. 10 juta koin emas bukanlah masalah. Anda dapat dengan mudah menjualnya dengan harga ini di pasar gelap. Changye berkata sambil tersenyum sinis. 1 juta koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Tidak lagi, aku harus menggunakan yang terakhir. Wang Chen mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Bagi Wang Chen, 1 juta koin emas itu banyak, tapi itu bukan apa-apa di matanya. Sebelum meninggalkan perbatasan utara, keluarga Wang telah menjadi keluarga kaya di perbatasan utara. Kalau dipikir-pikir, 1 juta bukanlah apa-apa bagi keluarga kaya manapun di benua tengah. Tapi yang terpenting adalah benda ini tak ternilai harganya. Bahkan jika ada tambahan, Wang Chen tidak akan memilih untuk menjualnya. Tidak mungkin. Kamu, kamu benar-benar menggunakan semuanya, betapa seriusnya lu kamu. Changye benar-benar terdiam, dan memandang Wang Chen dengan tidak percaya. Efek pil teratai salju sangat mengerikan, tetapi orang ini masih belum pulih setelah menggunakan semuanya. Bagaimana ini mungkin? Itu, sangat berat. Setengah tahun yang lalu, semua meridian di tubuh saya rusak. Semua tulang di tubuhku hancur. Beberapa waktu lalu, saya hampir tidak bisa berjalan di tanah. Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Apakah kamu manusia? Dengan luka serius seperti itu, kamu sebenarnya masih hidup. Kali ini, Changye memandang Wang Chen seolah sedang melihat monster. Semua meridian di tubuhnya hampir patah, dan dantiannya terluka parah. Bagi seorang praktisi normal, ini adalah luka yang tidak dapat disembuhkan, namun dia masih hidup. Tidak heran dia tidak pulih sepenuhnya setelah menggunakan begitu banyak pil teratai salju. Jika itu masalahnya, tidak peduli berapa banyak pil teratai salju yang kuberikan padamu, kamu tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Kecuali Anda memiliki ais kristal jade lotus, Changye mendengus. Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit terkejut dengan kata-katanya. Dia tidak menyangka Changye tahu banyak. Dia bahkan tahu tentang ais kristal jade lotus. Dia memang orang yang luar biasa. Astaga, kakak, kamu, kamu, jangan bilang kalau kamu masuk Akademi Macan Putih untuk teratai giyok kristal es. Sementara Wang Chen menghela nafas, Changye memandang Wang Chen dengan tidak percaya dan bertanya. Ya, karena dia sudah berbicara sejauh ini, Wang Chen jelas tidak akan menyembunyikan apapun. Dia mengangguk ringan dan berkata, Sial, ini benar-benar untuk benda ini. Changye memutar matanya dan menatap Wang Chen dengan ekspresi aneh, sulit, sangat sulit. Strategio kristal es adalah harta karunti ada taraf bahkan di keluarga Bai. Saya mendengar bahwa bahkan murid inti keluarga Bai tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Tampaknya hanya dua atau tiga orang yang terdaftar sebagai murid sejati, atau mereka yang telah berkontribusi besar pada keluarga Bai, yang cukup beruntung mendapatkan pil yang dimurnikan dari ais kristal jade lotus. Oh iya, ada juga. Strategio kristal es. Tampaknya keluarga Bai hanya dapat memperoleh satu dalam seratus tahun. Itu, pokoknya, hampir mustahil untuk mendapatkannya. Kecuali, Menarik nafas dalam-dalam, Changye mengerutkan kening dan perlahan berkata pada Wang Chen. Suaranya sangat serius. Kecuali apa, setelah mengetahui metode untuk mendapatkan ais kristal jade lotus, Wang Chen langsung menjadi bersemangat. Dia tidak menyangka Changye mengetahuinya. Tentu saja, Wang Chen tahu sangat sulit mendapatkannya. Bagaimanapun, bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Namun, selama masih ada secerca harapan, Wang Chen tidak akan menyerah. Saya, kecuali ada keajaiban, Changye berkata dengan tidak sabar. Apakah benar-benar tidak mungkin? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan sedih. Ada, tapi kamu harus memberikan alasan bahwa keluarga Bai bersedia memberikannya kepadamu. Paling tidak, kamu harus menukar sesuatu yang nilainya sama, kan? Changye tersenyum pahit. Jelas, dia tahu betapa berharganya ais kristal jade lotus. Sesuatu yang nilainya sama dengan ais kristal jade lotus. Mendengar ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Sekarang dia memikirkannya, dia benar-benar memiliki beberapa barang berharga. Pil iblis tingkat 10 dari abad pertengahan, dan beberapa benda lain dari istana Cakrawala Ungu. Semua hal ini adalah harta yang berharga. Mereka tidak kalah dengan ais kristal jade lotus. Namun, kuncinya adalah Wang Chen tidak tega menukarnya. Hal-hal ini memiliki kegunaan penting baginya, bukan? Dan satu hal lagi, meskipun saya bersedia, apakah keluarga Bai akan bersedia? Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit. Tapi abang jangan patah semangat, masih ada cara lain. Saat Wang Chen merasa emosional, Chang Ye dengan cepat menambahkan. Jelas, dia juga melihat ekspresi kecewa Wang Chen. Ke arah mana, Wang Chen tampaknya telah menangkap secerca harapan dan dengan cepat bertanya. Ini sangat sederhana, mulailah selangkah demi selangkah. Lakukan yang terbaik dan tarik perhatian keluarga Bai. Selama keluarga Bai memperhatikanmu, maka masih ada harapan. Setelah Anda dihargai oleh keluarga Bai, direkrut atau dilatih oleh mereka, maka ada secerca harapan. Kemudian berjuang untuk mendapatkan kesempatan memasuki wilayah rahasia keluarga Bai. Selama Anda dapat memberikan kontribusi di wilayah rahasia keluarga Bai, atau mendapatkan pengakuan jiwa suci, maka Anda akan diberi imbalan yang besar. Kalau begitu, he he, lo, Chang Ye tersenyum sinis. Mendengar kata-kata Chang Ye, mata Wang Chen berbinar. Tampaknya itulah masalahnya. Jika dia bahkan tidak bisa menarik perhatian keluarga Bai, lalu bagaimana dia bisa berbicara tentang perdagangan atau mendapatkannya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan hadiah keluarga Bai, paling banyak dia bisa berdagang dengan mereka. Untuk pulih, Wang Chen tidak terlalu peduli. Pasti ada sesuatu yang diinginkan keluarga Bai. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan pandangan tegas muncul di matanya. He he, saudaraku, peluang terdekat ada di depanmu. Sebulan setelah sekolah dimulai, kompetisi tahunan Akademi Macan Putih akan diadakan. Berjuang untuk itu, merasakan semangat juang Wang Chen, Chang Ye menyemangatinya. Ia tentu saja, Wang Chen menganggupkan kepalanya dengan berat dan berkata dengan suara rendah. Setelah itu, setelah mendapatkan informasi berguna ini dari Chang Ye, secerca harapan muncul di hati Wang Chen. Paling tidak, dia telah menemukan titik masuknya. Itu jauh lebih baik daripada mencoba memikirkan cara tanpa otak. Kompetisi tahunan Akademi Macan Putih sebulan setelah sekolah dimulai. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menunjukkan sedikit tekat. Kesempatan pertama telah tiba. Pada minggu berikutnya, setelah memiliki tujuan yang ingin dicapai, Wang Chen mulai berkultivasi dengan hiru pikuk. Sedemikian rupa sehingga dia langsung mengabaikan Chang Ye. Setiap kali Chang Ye ingin mencari Wang Chen untuk bermain-main dengannya, dia ditolak oleh Wang Chen. Hal ini membuat Chang Ye sangat tertekan dan berteriak bahwa Wang Chen tidak berterima kasih. Pada akhirnya, dalam kebosanannya, Chang Ye hanya bisa menemani Wang Chen dalam kultivasinya yang membosankan di asrama. Selain ketika Lan Menghan datang ke sini setiap hari, akan ada vitalitas. Selebihnya, asrama ini sangat sepi. Dalam minggu ini, selain berkultivasi, Wang Chen juga menyempurnakan pil teratai salju terakhir. Mengikuti efek dari pil teratai salju ini, tingkat pemulihan meridian dan dantian Wang Chen melonjak ke peringkat ketujuh. Adapun Wang Chen, dia akhirnya berhasil menembus level yang sudah lama tidak dia tingkatkan. Dia pulih ke jajaran seniman bela diri peringkat ketujuh. Pulih ke peringkat seniman bela diri peringkat ketujuh. Berarti Wang Chen bisa selangkah lebih maju dari yang lain dan maju ke tahun kelima sebelum sekolah dimulai. Pada hari yang sama, Wang Chen pergi ke area ujian akademi di bawah pimpinan Chang Ye untuk menerima ujian. Semula pemeriksaan semacam ini dilakukan setiap triwulan sekali. Tapi, bukankah ini karena Wang Chen beruntung dan kebetulan menghadapi ujian sebelum sekolah dimulai? Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen berhasil memasuki tahun kelima. Namun, seniman bela diri peringkat ketujuh ini jelas tidak memenuhi persyaratan Wang Chen. Apa yang ingin dia lakukan adalah sesuatu yang orang lain tidak berani bayangkan. 849 Dengan datangnya tahun ajaran baru, Akademi Macan Putih yang semula sepi tiba-tiba menjadi semarak. Di Akademi Macan Putih, ada lebih dari 7500 orang di kelas 8. Termasuk seribu yang tinggal istirahat selama 2 tahun, ada 9500 orang. Bisa dibilang ada banyak orang. Di antara mereka, yang memiliki penduduk terbanyak adalah tahun ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Wang Chen ditugaskan ke kelas 4, kelas 28. Kelas 4 berjumlah lebih dari 1400 orang. Ada total 30 kelas. Bisa dikatakan sangat luas. Pada hari pertama sekolah, Akademi dapat dikatakan sebagai kuali suara yang mendidih. Di kelas 4, kelas 28, total ada 50 siswa di kelas tersebut. Empat dari lima adalah laki-laki. Satu dari lima sisanya adalah siswi. Rasio laki-laki dan perempuan sangat tidak seimbang. Ini adalah masalah yang ada di seluruh benua langit yang mendalam. Pria lebih cocok menapaki jalur seni bela diri daripada wanita. Di seluruh kelas, Wang Chen termasuk tipe orang yang tidak dikenal. Lagipula, di kelas ini, tidak ada kekurangan seniman bela diri peringkat 8 atau bahkan peringkat 9. Dengan kekuatan Wang Chen sebagai seniman bela diri peringkat 7, peringkatnya hanya bisa di bawah rata-rata atau bahkan lebih rendah. Ada pun kekuatan tempur. Dengan begitu, tidak ada yang tahu. Sepulang sekolah dimulai, selain tiga hari kelas di pagi hari, sisa waktunya diberikan kepada mereka untuk bercocok tanam sendiri. Selama waktu ini, siswa dapat menjalankan beberapa misi dari akademi. Misalnya, membunuh binatang iblis, atau menggunakan sepuluh hari berikutnya untuk menyelesaikan beberapa misi rumit di kota macan putih untuk meningkatkan poin mereka. Poin dapat digunakan untuk menukar sumber daya budidaya yang lebih baik di akademi. Dan Wang Chen, tentu saja, menikmati pelatihan semacam ini. Selain kelas pagi selama tiga hari pertama setiap minggunya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Tentu saja, dia tidak keberatan menerima beberapa misi sederhana, seperti memasuki pegunungan barbar dan membunuh beberapa binatang iblis yang kuat. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, membunuh binatang iblis peringkat 5 bukanlah masalah sama sekali. Selama dia tidak bertemu dengan binatang iblis alam kaisar bela diri peringkat 6, dia bisa dengan mudah menghadapinya. Menggunakan metode pertarungan semacam ini untuk membantu dalam kultivasi, memungkinkan kecepatan kultivasi Wang Chen meningkat secara signifikan. Setengah bulan kemudian, Wang Chen samar-samar bisa merasakan peluang untuk menerobos menjadi Raja Bela Diri peringkat 8. Saat ia masuk ke jajaran Raja Bela Diri tingkat tinggi, kecepatan pemulihan Wang Chen melambat secara signifikan. Selama setengah bulan tersisa, apa yang perlu dilakukan Wang Chen adalah setidaknya masuk ke jajaran Raja Bela Diri tahap 8, kemudian berpartisipasi dalam turnamen Tahunan Akademi dan mengambil langkah tegas untuk mendapatkan strategi okristal es. Tanpa jejak Di kedalaman pegunungan barbarian, Wang Chen mengeluarkan raungan marah saat dia menghadapi monster peringkat 5 puncak. Langkah hantunya tiba-tiba melintas dan dia menerkam ke arah binatang itu. Pedang tanpa jejak tidak terlihat dan tidak berbentuk. Lampu merah melintas dengan kecepatan yang sangat cepat. Sesaat kemudian, terdengar suara menusuk yang tumpul. Ledakan. Darah berceceran, disertai bunyi gedebuk, di depan Wang Chen, binatang iblis besar itu jatuh ke tanah. Binatang buas peringkat puncak 5 setara dengan kekuatan Raja Bela Diri peringkat puncak 9. Menghadapi binatang seperti itu, Wang Chen saat ini dapat dengan mudah membunuhnya. Melihat mayat Scarlet Thunder Beast di depannya, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Raja Bela Diri peringkat 8, kekuatannya memang meningkat pesat. Saat suaranya jatuh, dia mengangkat senjata energi di tangannya dan inti binatang berwarna biru disimpan di tangannya. Baru kemarin, Wang Chen berhasil masuk ke jajaran Raja Bela Diri peringkat 8. Sekarang Meridian dan Dantiannya telah pulih sebesar 70 persen. Dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan di antara para Raja Bela Diri. Bahkan jika dia bertemu dengan seniman Bela Diri yang sangat kuat, Wang Chen tidak akan memiliki rasa takut sedikitpun. Dia yakin bahwa dia bisa menjadi seniman Bela Diri nomor 1 di bawah Kaisar Bela Diri. Dengan hilangnya kekuatan yang besar dan sulitnya berkultivasi kembali, Wang Chen juga memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, seberapa kuat kekuatan-kekuatan batin sejatinya dibandingkan sebelumnya. Sekarang, seberapa kuat fondasinya. Meskipun dia membuang banyak waktu untuk berkultivasi kembali, Wang Chen juga memperoleh banyak keuntungan. Setelah menjaga inti binatang itu, jejak tekat muncul di mata Wang Chen saat dia bergumam pada dirinya sendiri, 10 hari lagi. 10 hari kemudian, turnamen akademi akan dimulai. Poinku seharusnya cukup untuk ditukar dengan obat penyembuh. Pada saat yang sama, menghitung keuntungan dari membunuh binatang buas selama periode waktu ini, Wang Chen juga bergumam pada dirinya sendiri, mengungkapkan sedikit kegembiraan. Benar sekali, dalam 20 hari ini, berapa banyak binatang yang dibunuh Wang Chen. Bahkan sepanjang tahun, akumulasi poinnya pasti berada di puncak. Dan tujuan Wang Chen sangat sederhana, untuk menukar beberapa obat penyembuhan dari Akademi Macan Putih, yang akan membantunya pulih selangkah lebih maju. Dia ingin meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin, sehingga dia memiliki lebih banyak ruang untuk bersinar di turnamen akademi. Dan saat Wang Chen menyimpan inti binatang itu, aura familiar menyebar dari dalam tubuh Wang Chen. Saat aura ini menyebar, samar-samar seseorang bisa mendengar suara gemuruh yang familiar. Pada saat berikutnya, kabut putih melintas melewati mayat Scarlet Thunder Beast di depan Wang Chen. Secara mengesankan, jiwa Scarlet Thunder Beast tersedot ke dalam tubuh Wang Chen. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak terkejut sama sekali, mengungkapkan senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Flaming Moon. Benar sekali, itu adalah Flaming Moon. Wang Chen tahu bahwa aura ini adalah aura Flaming Moon. Adapun jiwa itu, dilahap oleh bulan api. Ini adalah sesuatu yang ditemukan Wang Chen beberapa hari yang lalu ketika dia mencapai puncak level Imperial Warrior peringkat ke-7. Hari itu, dia membunuh monster tingkat lanjut 5, dan hasilnya adalah pemandangan ini. Saat itu, Wang Chen sangat terkejut dan sangat bersemangat. Karena dia sekali lagi merasakan aura Flaming Moon. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia masih tidak dapat menemukan lokasi Flaming Moon. Alis Wang Chen berkerut saat dia mengingat pemandangan di perbatasan utara, di mana dia berdiri di atas tebing. Hari itu, ketika dia ditembak dari tebing, Flaming Moon memilih untuk berubah menjadi cahaya ungu dan menyatu dengan tubuhnya. Dengan pemikiran untuk hidup dan mati bersama, ia memilih untuk tinggal bersama Wang Chen. Setelah itu, Wang Chen tidak lagi merasakan keberadaan Flaming Moon. Hanya ketika luka-lukanya sudah sembuh barulah dia merasakannya lagi. Namun, itu hanya sesaat. Setelah itu, dia tidak merasakannya lagi. Sekarang Wang Chen telah melangkah ke puncak prajurit kekaisaran peringkat ke-7, aura ini muncul lagi. Kali ini, meski Wang Chen masih belum bisa menemukan lokasi Flaming Moon. Namun, setiap kali setelah membunuh seekor binatang, Wang Chen bisa merasakan aura familiar ini, dan dia bisa melihat jiwa-jiwa tersedot ke dalam tubuhnya. Flaming Moon, Flaming Moon lah yang melahap jiwa-jiwa ini. Seberapa familiar pemandangan ini. Hal yang sama terjadi selama jangka waktu tertentu. Meskipun dia tidak dapat menemukan Flaming Moon, Wang Chen tahu bahwa Flaming Moon sedang pulih dan akan segera bangun. Setelah terbangun, itu akan muncul di hadapannya. Itu akan bertarung bersamanya lagi. Dengan hasil ini, Wang Chen tidak lagi cemas. Sebaliknya, dia melemparkan dirinya ke dalam barisan pembunuh binatang buas. Saat binatang buas melahap lebih banyak jiwa, energi familiar menjadi semakin kuat. Hal ini membuat Wang Chen semakin yakin dengan tebakannya. Selama energinya terisi kembali hingga batas yang cukup, Flaming Moon pasti akan muncul di hadapannya lagi. Bagi Wang Chen, mungkin ini kabar terbaik yang bisa dia minta. Memikirkan hal ini, senyuman di wajah Wang Chen semakin lebar. Setelah jiwa sepenuhnya memasuki tubuhnya dan menghilang, Wang Chen melihat ke langit dan melihat bahwa hari sudah hampir malam. Baru kemudian dia berbalik dan kembali ke Akademi Macan Putih. Ketika dia kembali ke Akademi Macan Putih, langit sudah gelap. Wang Chen langsung menuju ke Aula Misi Akademi Macan Putih untuk menyerahkan misinya. Ketika dia sampai di Aula Misi, banyak orang berkumpul di sana. Semua orang datang untuk menjalankan misi mereka saat ini. Yo, bukankah ini Yan Chen? Begitu dia melangkah ke Aula Misi, sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Wang Chen. Ada sedikit ejekan dan ejekan dalam nada bicaranya. Memalingkan kepalanya untuk melihat sosok itu, mata Wang Chen sedikit menyipit, Du Hao. Du Hao, itu benar. Jika orang ini bukan Du Hao, siapa lagi yang bisa melakukannya? Pada saat ini, orang yang muncul di depan Wang Chen adalah Du Hao. Setelah memasuki Akademi selama lebih dari 20 hari, keduanya belum pernah bertemu. Namun, menurut Lan Menghan, orang ini, setelah memasuki Akademi, segera menghubungi dua anggota keluarga Du lainnya di Akademi. Salah satunya adalah sepupu Du Hao, yang saat ini duduk di bangku kelas 6, dan yang lainnya adalah sepupunya, yang duduk di kelas 8. Pada saat yang sama, dikatakan bahwa Du Hao telah bergabung dengan klub di Akademi Macan Putih, seperti rubah yang meminjam kekuatan harimau, dan itu cukup menakjubkan. Di Akademi besar seperti Akademi Macan Putih, memiliki beberapa klub dan tim adalah hal yang lumrah. Hal ini tidak mengejutkan. Sehubungan dengan ini, Wang Chen tidak dapat diganggu. Namun, dia tidak menyangka Du Hao akan mengambil inisiatif mencarinya di sini hari ini. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen sedikit menyipit. Melihat Du Hao yang sedang berjalan ke arahnya, Wang Chen diam-diam tertawa dingin. Yang datang tidak mempunyai niat baik, dan yang mempunyai niat baik tidak datang. Orang ini, apa yang dia inginkan? Dia sangat ingin melihat. Selain Du Hao, ada seorang pria berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Mengenakan pakaian bersulam, dia tampak anggun dan ramah-tamah. He he, sepupu, ini, jenius kota Sanfal kita, Yan Chen. Dia mengesankan, mengalahkan Raja Bela Diri Peringkat 8 dengan kekuatan Raja Bela Diri Peringkat 1. Sekarang, dia bahkan menyelinap ke peringkat kelas 5. Du Hao memperkenalkan pria di sampingnya dengan jahat ketika dia tiba di depan Wang Chen. Nada suaranya tidak kekurangan ejekan. Mendengar kata-kata Du Hao, Wang Chen menatap pria dengan pakaian bersulam di depannya. Sepupu Du Hao, maka orang ini pasti Du Wei. Yan Chen, he he, lumayan. Du Wei menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen ketika dia mendengar perkenalan Du Hao. Kemudian, dia melanjutkan berbicara kepada Wang Chen, saya dengar kamu dekat dengan Menghan. Orang harus belajar mengetahui tempat mereka. Jika Anda seekor katak, maka tetaplah berada di genangan air dengan patuh. Jangan bermimpi pergi ke sungai atau laut. Tentu saja angsa bukanlah sesuatu yang bisa dimakan katak. Ketika dia mengatakan ini, nada suara pria itu sangat dingin, dan ada sedikit peringatan di dalamnya. Bagaimana jika aku tidak ingin tetap berada di genangan air? Mendengar peringatan pihak lain, Wang Chen sedikit marah dan bertanya sambil mencibir. Dunia luar sangat berbahaya. Setelah Anda meninggalkan genangan air, Anda mungkin mengalami kecelakaan kapan saja. Mendengar pertanyaan Wang Chen, mata pria itu berkilat dingin saat dia mendengus. Saya menantikan dunia di luar genangan air. Sambil tersenyum dingin, Wang Chen tidak bisa diganggu oleh mereka berdua dan berjalan lurus ke depan. 850. Esensi Stalacted. Sepupu kakak, apakah kamu melihat itu? Orang ini sangat sombong. Hef. Kita harus memberinya pelajaran. Melihat Wang Chen pergi dengan sikap arogan, mata Du Hao berkilat dingin saat dia berbicara kepada Du Wei, yang berdiri di sampingnya. Arogan, memang sangat arogan. Mendengar kata-kata Du Hao dan melihat punggung Wang Chen, mata Du Wei juga berkedip karena kedinginan. Di Akademi Macan Putih, selain tahun ke-7 dan ke-8, tidak banyak orang yang tidak memperlihatkan wajahnya. Yan Chen. Saat ini, Du Wei sangat mengingat nama ini. Sangat bagus. Yan Chen. Aku ingin melihat betapa sombongnya dia. Du Wei mendengus dingin saat dia berjalan keluar pintu. Hef. Yan Chen. Kamu sudah mati. Kakak sepupu tidak akan melepaskanmu. Ketika Du Hao mendengar kata-kata Du Wei dan melihat Du Wei keluar dengan ekspresi dingin, senyuman muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia kehilangan muka di depan Wang Chen. Karena dia, Lan Menghan bahkan tidak bisa diganggu olehnya. Ini semua karena Yan Chen terkutuk ini. Namun, Du Hao sendiri sedikit takut pada Wang Chen. Dengan kekuatannya, sulit baginya untuk memberikan ancaman apapun kepada Wang Chen. Itu juga karena ini. Setelah memasuki Akademi Macan Putih, dia telah bekerja keras untuk menemukan peluang. Sekarang, dia akhirnya menemukannya. Bukankah mudah menghadapi Wang Chen dengan kekuatan sepupunya, Du Wei, dan pengaruhnya? Terlebih lagi, selain orang-orang yang dia kenal selama periode waktu ini, apa lagi yang bisa dia lakukan jika kekuatan seperti itu ingin berurusan dengan Yan Chen? Senyuman di wajah Du Hao berangsur-angsur cerah ketika dia memikirkan hal ini. Kamu masih bisa sombong untuk beberapa hari lagi. Jika saatnya tiba, aku akan membuatmu berlutut dan menangis. Du Hao mendengus dingin sambil menunjukkan senyuman dingin. Lalu, dia mengayunkan lengannya dan berjalan keluar pintu. Du Hao, sangat bagus. Saat Du Hao pergi, sudut mulut Wang Chen menunjukkan senyuman dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia menyerahkan beberapa bis kores yang dia peroleh hari ini. Setelah menerima poin, dia menukarnya dengan sejumlah pil obat yang bermanfaat untuk budidaya dan pemulihannya. Saat itulah Wang Chen berbalik dan menuju asrama. Saudara Yang Chen, apakah kamu pergi misi lagi hari ini? Begitu dia kembali ke asrama, Chang Ye datang ke sisi Wang Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak awal semester, sikap kultivasi gila Wang Chen benar-benar membuat Chang Ye menghela nafas penuh emosi dan kekaguman. Hal ini menyebabkan Chang Ye mengeluh tanpa henti. Chang Ye tidak melakukan apapun saat Wang Chen berkultivasi, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi? N. Wang Chen hanya menanggapi pertanyaan Chang Ye dengan acuh-ta'acuh. Ketika dia mendengar nada acuh-ta'acuh Wang Chen, Chang Ye mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan dan buru-buru berkata, Oh benar, kompetisi seleksi untuk setiap kelas akan dimulai lebih awal minggu depan. Apakah kamu siap? Persiapan, mendengar ini, ketertarikan Wang Chen akhirnya terguncang. Dia bertanya dengan bingung. Bukankah turnamen akademi akan dimulai sepuluh hari lagi? Setiap kelas memiliki lima tempat. He he, kesempatanmu ada di sini. Chang Ye berkata sambil tersenyum sinis. Kompetisi seleksi Tepat waktu, setelah menerima berita itu, hati Wang Chen dipenuhi dengan sedikit api. Minggu depan, itu berarti masih ada dua hari tersisa di akhir pekan. Kompetisi pemilihan kelas akan dimulai Senin depan. Bagi Wang Chen, ini tidak terlalu sulit. Dari lima puluh orang, lima tempat akan dipilih. Wang Chen memiliki keyakinan mutlak. Oh iya, aku sudah membantumu bertanya-tanya. Setiap kali turnamen akademi macan putih diadakan, akan ada orang-orang dari keluarga bayi yang datang untuk menonton. Lakukan dengan baik, masih ada harapan. Selain itu, akhir tahun ini merupakan waktu ketika dunia rahasia keluarga bayi dibuka setiap tiga tahun sekali. Kudengar akademi macan putih akan memiliki sepuluh tempat untuk memasuki dunia rahasia. Ini adalah kabar bayi. Jika Anda mendapatkan peluang besar di dunia rahasia, atau mendapatkan pengakuan jiwa binatang macan putih, mungkin Anda. Chang Ye mengedipkan mata pada Wang Chen dengan penuh semangat. Alam rahasia keluarga bayi, kata-kata Chang Ye membuat Wang Chen semakin bersemangat. Peluangnya ada di sini, dan itu datangnya tiba-tiba. Dunia rahasia keluarga bayi. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam mengertakkan gigi. Dia harus mendapatkan kesempatan ini. Saya mengerti. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Oh benar, ada satu hal lagi. Ku dengar Du Hao ingin berurusan denganmu. Chang Ye mengungkapkan sedikit kekhawatiran dan melanjutkan. Du Hao, apa yang dapat dia lakukan? Wang Chen tertawa dingin. Sepupunya adalah Du Wei, salah satu dari sepuluh ahli tahun ke-6. Anda tidak bisa meremehkannya. Juga, Du Hao bergabung dengan organisasi besar di Akademi Macan Putih. Dia mungkin menggunakan orang-orang ini untuk berurusan dengan Anda, jadi Anda harus berhati-hati. Chang Ye menghela nafas. Sepuluh ahli terbaik di tahun ke-6. Organisasi. Huff. Mendengar ini, Wang Chen mendengus dingin, tapi matanya menjadi lebih dingin. Du Hao, Wang Chen tidak keberatan memberinya pelajaran yang baik. Ya, begitulah. Lagi pula, orang ini tidak jujur. Kompetisi akan segera dimulai, jadi mereka mungkin tidak punya waktu untuk mencari masalah dengan Anda. Lebih baik berhati-hati. Jika tidak, jika ada yang tidak beres sebelum kompetisi dimulai, maka itu tidak akan ada gunanya. Chang Ye penuh emosi. Mengerti, Wang Chen mengungkapkan sedikit rasa terima kasih kepada Chang Ye. Maukah kamu berpartisipasi dalam kompetisi kali ini? Saat berikutnya, Wang Chen berinisiatif bertanya tentang Chang Ye. Terhadap orang ini, Wang Chen tidak bisa berkata-kata. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin Wang Chen menyadari bahwa pria ini semakin mirip dengan siang kiankan. Di Akademi Macan Putih, orang ini juga memulai bisnis penjualan informasi yang curang. Banyak orang datang setelah mendengar berita tersebut, yang membuat orang ini sangat sibuk. Chang Ye telah menjadi selebriti kecil. Kompetisi, saya harus berpartisipasi. He he, ini kesempatan bagus. Jika saya tidak bisa melakukannya tahun ini, saya bisa datang tahun depan. Selama saya tidak masuk tiga besar, saya bisa terus berpartisipasi. Chang Ye tertawa. Momo ngomong, ini untukmu. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan ini dari orang lain. Aku sudah menghabiskan lebih dari separuh kekayaanku. Chang Ye melemparkan botol giyok putih kecil ke Wang Chen seolah dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan menyakitkan. Ini, Wang Chen bertanya dengan heran. He he, ini barang bagus. Tahukah Anda tentang embun beku? Chang Ye memandang Wang Chen dengan penuh semangat dan bertanya. Membekukan embun. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen terkejut dan memandang pria ini dengan tidak percaya. Lalu, dia melihat botol giyok putih di tangannya. Mungkinkah ini? Wang Chen sedikit tidak percaya. Mungkinkah ini embun yang membeku? Itu agak terlalu menantang. Dalam mimpimu, saya tidak mampu membeli Cong Yaling Dew meskipun saya menjual diri saya sendiri. Ini adalah salah satu item bergizi terbaik di bawah Cong Yaling Dew. Esensi stalaktit, kata Chang Ye sambil memutar matanya. Esensi stalaktit, Wang Chen bertanya dengan ragu. Benar, ini sari stalaktit. Anda harus tahu tentang milenium Bell Lotion. Setelah Bell Lotion terakumulasi selama 10.000 tahun, setelah 10.000 tahun penguapan, ia akan memadatkan esensi stalaktit yang kental di bagian bawah. Hal-hal inilah yang menjadi inti dari Bell Lotion. Efek bergizi pada tendon dan dantian bisa dibayangkan. Meski tidak bisa membuat Anda pulih sepenuhnya, ini pasti bisa membantu cedera Anda pulih selangkah lebih maju dan sedikit meningkatkan kekuatan Anda. Chang Ye dipenuhi dengan emosi saat dia melihat botol giok kecil di tangan Wang Chen dan menelan ludahnya. Hal ini membuatnya agak enggan berpisah dengannya. Namun, siapa yang memintanya untuk begitu yakin bahwa Wang Chen adalah saudaranya? Oleh karena itu, ia dapat dianggap memotong dagingnya sendiri sebagai hadiah. Esensi stalaktit, menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam. Ini membuatnya teringat pada Bell Lotion. Dulu ketika dia berada di sekolah Xing Chen, dia mendapatkan Bell Lotion. Dia sangat jelas tentang efek penyembuhan Bell Lotion. Dan esensi stalaktit ini selangkah lebih maju, bisa dibayangkan. Tak perlu dikatakan lagi betapa berharganya barang ini. Berpikir sampai di sini, menatap Chang Ye, sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak, tapi dia tidak tahu kata-kata terima kasih apa yang harus diucapkan. Hei hei, jangan bilang apa-apa. Siapa yang memintamu menjadi saudaraku? Lupakan saja, aku tidak mau repot-repot mengatakan hal ini. Saya akan keluar untuk bertukar barang lain dengan orang lain. Anda berkultivasi dengan baik. Dalam sepuluh hari terakhir, berusahalah untuk melangkah ke level Raja Bella diri tahap sembilan. Dengan cara ini, masuk tiga besar seharusnya tidak menjadi masalah. Pada saat itu, Anda akan memiliki kualifikasi untuk menantang mereka yang berada di atas peringkat Anda. Hargai itu. Melihat ekspresi Wang Chen, Chang Ye tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu berpura-pura acuh-ta'acuh dan berkata. Saat suaranya jatuh, dia berbalik dan berjalan keluar rumah. Melihat sosok Chang Ye yang pergi, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Saudara laki-laki, saudara laki-laki. Satu kalimat ini sudah cukup. Berapa banyak saudara laki-laki yang bisa dimiliki seseorang dalam hidup? Saat ini, Wang Chen sudah menganggap Chang Ye sebagai saudaranya sendiri. Mengumpulkan pikirannya, Wang Chen berbalik dan berjalan menuju samping tempat tidur, memasuki kultivasi. Dengan esensi stalaktit ini, Wang Chen yakin bahwa dia dapat berusaha untuk pulih ke level Raja Bela diri tahap 9 dalam waktu 10 hari. Membuka tutup botol, segumpal aroma tercium di lubang hidungnya. Seketika, udara di seluruh ruangan tampak menjadi lebih segar. Esensi stalaktit ini benar-benar merupakan harta surga dan bumi. Meskipun seluruh botol giyok sangat, sangat kecil, dan sari stalaktit hanya setengah botol, nilainya dapat dibayangkan. Kalau dipikir-pikir, Chang Ye pasti sangat menderita karena barang ini. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen semakin terharu. Meneteskan setetes ke mulutnya, cairan menyegarkan segera mengalir ke perut Wang Chen. Saat berikutnya, gelombang energi lembut menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Di bawah bimbingan Wang Chen, gelombang energi ini mengalir ke meridian dan dantiannya. Efek bergizi yang kuat mulai terlihat. Dibandingkan dengan efek dari pil teratai salju, esensi stalaktit ini tidak jauh berbeda. Itu hampir sebanding dengan pil teratai salju. Itu membuat meridian dan dantiannya langsung jernih dan nyaman. Efek ini membuat Wang Chen semakin senang. Pada saat berikutnya, dia buru-buru menyaring gelombang energi ini ke dalam meridian dan dantiannya. Putaran kultivasi ini berlangsung hingga larut malam sebelum Wang Chen berhenti. Menghembuskan udara keruh dan membuka matanya, Wang Chen merasa tubuhnya sangat ringan. Dia bisa merasakan arus hangat mengalir melalui meridian dan dantiannya, dan rasa nyaman yang langka menyebar ke seluruh tubuhnya. Meskipun tidak ada peningkatan nyata dalam budidayanya, situasinya jelas jauh lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.